bergabung di media Zoom pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita pajatkan pujuk-sukur kita keredat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga keadaan kesempatan pagi hari ini kita masih bersama-sama bisa hadir di forum Zoom ini untuk sebuah acara BIMTEK Management Risiko. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, hadir dan kemati. Ini adalah satu rangkaian kegiatan BIMTEK Management Risiko yang nanti akan menghadirkan narasumber yang kami tunggu hadirannya adalah Bapak Henry Ponda, tapi saat ini belum bisa bergabung. Nanti saat lagi kita tunggu di media ini untuk bisa kita bergabung. Untuk mengawali acara ini, kita dengarkan yang pertama adalah sambutan Direktur Politeknik Negeri Semarang. Kepada yang terhormat, Bapak Ingeniorus Beradi MT, boleh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini BIMTEK Management Risiko yang nalasumbernya adalah Bapak Henry. Jadi Bapak Henry ini tadi menurut informasi Bapak Rufin, ini masih dalam perjalanan karena maju. Dan kami itu nanti ada acara, yang sembilan itu membuka acara workshop bersama dengan industri yang mengundang... Dan ini ada... Pusat unggulan di mana Polines itu menjadi pendampingnya. Jadi ada 12 SMK. Saya sampaikan... kaitannya dengan... Lanjutan kaitannya dengan SOP. Jadi SOP. Jadi standar ini kalau tidak salah tadi kan SOP. Lanjutan untuk rencana manajemen risiko yang fokusnya hari ini adalah tentang standar operasional prosedur. Nah, saya mengusulkan... Jadi saya mengusulkan bahwa kita itu ketika kita mengimplantasikan ISO 9001-2015, itu kan kita memiliki 182 prosedur. Kemudian di beberapa bulan yang lalu, tepatnya sekitar Juni itu, kita mendapat keputusan Menteri Kemendibut tentang standar pelayanan minimum Polines, katanya dengan PLU. Itu saya tidak apal ada berapa standar minimal. Nomornya itu... Pokoknya tahun 2021. Kira-kira bulan Juni. Kita dapat SK itu. Nah, itu... ya harus diimplantasikan. Karena Bagaimana juga itu adalah menjadi instrumen pada saat kita dimonitor. Dimonitor untuk memberikan layanan prima di Polines. Jadi menurut saya dari... Paling tidak dari permen itulah. Itu harus dibedah. Yang barangkali kemungkinan ya. Kemungkinan ada yang belum tepat atau belum pas sesuai dengan... Mungkin kondisi lapangan atau mungkin dengan setelah di validasi dengan... Assalamualaikum Bapak Ibu. Mohon maaf. Pak Robin. Saya pakai akun perusahaan ini, Pak. Terima kasih. Pagi semuanya. Apa? Suaranya putus-putus, Pak. Terima kasih. Gimana, Pak? Suaranya putus-putus, Pak. Ya, Pak. Putus, Pak, ya? Ya. Oke, Pak. Karena putus-putus. Tanya kira-tanya. Banditnya ini, Pak. Oh. Video-putus. Biar tidak mungkin. Jadi jawabkan saja, Pak. Mungkin mengurangi. Ya, ya. Ini suaranya mudah-mudahan. Sudah bagus, Pak. Ya, benar-benar jelas, Pak. Karena memang di sini sedang hujan, Pak. Jadi sinyalnya jadi kurang bagus ini, Pak. Oh, iya, ya. Oh, iya, ya. Tapi di atas itu tidak ada kegiatan ini. Kok sinyalnya mungkin tidak lancar. Tidak apa namanya. Suaranya sudah bisa di, ya? Biar dengar belum, ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. Kita lanjut, ya, Pak. Ya, sudah. Jelas. Sampai klatih jelas. Eh, terima kasih. Terkait dengan SUP atau Standar Operasional Prosedur, itu saya mengusulkan, menyarankan begitu, ya. Menyarankan bahwa kita kalau bisa basisnya dari pelayanan minimum yang dari SK, oh, dari keputusan mendibut, ya, yang disampaikan ke Polines, yaitu yang kemarin bulan, kalau tidak salah bulan Mei itu malam, apa namanya, terbitnya. Bulan Mei 2021. Kita punya standar di situ, standar minimal. Kita boleh merubah dari sana, tapi dengan cara rata. Dari perubahan itu harus lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Jadi, boleh itu merubah seperti itu. Jadi, dari standar minimal itu, itu minimalnya. Jadi, kalau kita lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif, berarti itu di atas minimal. Sehingga menurut saya yang menjadi referensi adalah itu. Karena itu-itu nanti menjadi instrumen yang digunakan untuk meng-audit Polines atau mungkin barangkali tidak istilahnya audit, mungkin memonitor pelaksanaan atau tidak lanjut PKB Lumpulnya. barangkali kalau mau disandingkan, itu dari SOP yang pernah kita punya. Jadi, 182 itu. Kemudian dari SOP yang banyak tidak mungkin kita buat bersebaran, atau tidak mungkin nanti diimplementasikan barang. Makanya harus kita pilih. Kita ambil, memilih itu adalah yang prioritas. Mungkin kalau dalam manajemen resiko, berarti yang memberikan resikonya itu kritis, kritis tertinggi. Dari sisi resikonya. Dari mana mengambil resiko yang tertinggi? Itu dari survei. Jadi salah satunya survei tentang klaim ketidakpuasan. Jadi ketidakpuasan itu bisa dilakukan dari survei, survei ketidakpuasan. Kemudian dari survei ketidakpuasan itu, barangkali instrumennya berbeda antara responden yang tidak sama. Jadi misalnya respondenya Duren. Itu berbeda kalau respondenya mahasiswa. Beda kalau untuk pending. Misalnya beda untuk mitra. Dari sana kita akan ketemu. Ada beberapa temuan. Kemudian yang kedua, dari pengamatan langsung pada tingkat kepuasan kita. Jadi misalnya ada blame-blame yang mungkin tidak masuk di dalam survei. Itu bisa menjadi prioritas karena tujuan kita adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, dari hasil AMI. Kita kan punya audit mutu internal itu. Dari hasil audit mutu internal itu kan barangkali ada temuan-temuan. Nanti kita cari. Itulah yang menurut saya menjadi prioritas dulu. Yang kita prioritaskan. terima kasih. 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 Saya keliru, kurang pas saya mohon maaf, dan mohon maaf nanti saya tidak bisa ikut terus begitu. Nanti jam 9 itu saya ada acara penggunaan workshop kerjasama dengan industri jam 9, sehingga mohon maaf nanti kalau saya leave gitu untuk bergabung dengan acara yang lain. Sekarang kali itu yang sudah saya sampaikan, lebih kurangnya sekali lagi mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur yang telah berkenan memberikan sambutan pada sesi 3 BIMTEK Manajemen Resiko yang kali ini akan membahas tentang draft penyusunan SOP. Dan Bapak-Ibu sekalian, kita jelang acara inti, yaitu penyampaian materi penyusunan draft SOP dalam penerapan manajemen resiko. Yang akan menghadirkan narasumber, Bapak Hendri Ponda yang telah bergabung di Zoom ini. Dan selaku narasumber adalah Ibu Tia Sedistiani. Untuk itu, oh moderator, maaf moderator Ibu Tia Sedistiani, narasumbernya Pak Hendri Ponda. Kami persilahkan untuk selanjutnya dipandu oleh moderator Ibu Tia Sedistiani. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendri Ponda. Mari kita bergabung dengan kita dalam rangka memberikan pelatihan pencerahan mengenai manajemen resiko. Jadi pada pagi ini kita akan mendapatkan ilmu dari Bapak Hendri Ponda tentang penyusunan draft SOP untuk implementasi manajemen resiko di Polines. Tadi beberapa hal telah disampaikan oleh Bapak Direktur bagaimana SOP yang akan kita susun nantinya dengan mengacu pada pelayanan, standar pelayanan minimum. Kemudian juga hal-hal yang menjadi prioritas ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Direktur. Nanti kita sebelum menyusun SOP, penyusunan draft SOP, kita akan mendapatkan, kita menggali ilmu dulu dari Bapak Hendri Ponda dari konsultan ISO Prima Nusa Gemilang, agar penyusunan ISO kita menjadi penyusunan SOP bisa menjadi standar bagi Polines untuk menerapkan manajemen resiko untuk menerapkan manajemen resiko. Oke, terima kasih. Baik Ibu. Agenda kita hari ini itu terkait dengan penyusunan SOP. Sebelumnya, saya bisa tanya dulu, di Polines itu sudah ada SOP Bapak Ibu seluruhnya? Sudah. Sudah disusun, ya? SOP apapun gitu ya? Ada 182 SOP. Wow, lumayan. Alhamdulillah, sudah sangat banyak sekali. Oke, tapi kalau SOP yang terkait dengan risk management sudah ada Ibu, Bapak? Belum. Belum. Yang terkait dengan manajemen resiko. Ini yang akan disusun. Nah, ini saya tampilkan contoh draft SOP terkait dengan manajemen resiko. Ya, tadi di awal pembukaan tadi Pak Supli sudah menyampaikan terkait resiko yang bagaimana sih yang harus kita prioritaskan dan inputannya itu dari apa ya? Tadi ada peraturan dari Kemendikbud terkait dengan bayanan, yaitu bisa sebagai inputan ya, inputan kita dalam penyusunan SOP terkait dengan manajemen resiko. Nah, kemudian untuk terkait dengan skala prioritas, tadi juga Pak Supli sudah menyampaikan, apakah kita mau pilih dari risiko yang tingkat referennya itu sangat tinggi ya? Kemarin sudah kita bahas, risiko itu ada tiga level. Itu ada rendah, medium, atau sedang, dan tinggi. Nah, untuk skala prioritasnya, apakah kita mengambil dari yang skala prioritas yang tinggi, kemudian kita turun yang sedang dan yang rendah? Atau tadi juga bisa dilakukan dari tindakan pendilainya yang lebih mudah. Jadi misalnya, oh ini lebih mudah, jadi skala prioritasnya itu diutamakan. Sedangkan yang lebih sulit, mungkin itu skala prioritasnya itu istilahnya prioritas ketiga. Jadi, yang prioritas pertama yang rendah, yang kedua itu yang tingkat level risikonya sedang, dan yang tingkat tiga itu, yang prioritas tiga itu yang tingkat risikonya yang level tinggi. Jadi, itu silakan nanti, ya itu di dalam menjaga risiko, itu tidak ada dinyatakan bagaimana cara kita menentukan skala prioritasnya. Tapi pada umumnya, perspektifnya, di dalam industri, baik itu di organisasi pendidikan maupun di industri swasta, ketika kita menentukan skala prioritas utama, dalam pengendahan risiko itu dari level yang risikonya setinggi, level tingkatannya. Karena itu... Terima kasih. Ini sinyalnya masih terputus sepertinya, Pak. Terima kasih. 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 Oke baik, saya ulangi lagi Berkait dengan penentuan skala prioritas Yaitu terkait dengan risiko-risiko yang mana sih Yang perlu kita lakukan pengendalian lebih dulu Itu bisa kita pilih dari skala prioritas Dengan melihat dari tingkat risiko yang tinggi Dari tingkat risiko itu kan ada yang rendah, sedang maupun tinggi Untuk skala prioritas utama Ini berdasarkan dari best practice-nya Yaitu ditentukan dari skala risiko yang dengan tingkat Tan risikonya adalah tingkat tinggi Jadi high Itu sebagai skala prioritas utama Kenapa? Karena skala prioritas yang utama itu Itu harus segera dilakukan Agar tidak mengganggu bisnis proses di satu organisasi Atau ketika proses tersebut tidak dilakukan Itu akan berdampak terhadap Caranya menurunnya kepercayaan dari stakeholder Sehingga akan image suatu organisasi itu akan menurun Itu terkait dengan penentuan skala prioritas Dalam pengendalian risikonya Nah kemudian terkait dengan SOP Bagaimana cara penyusunan SOP terkait dengan menjamin risiko Berdasarkan mengacu dari ISO 31000 Yaitu sudah ada aturan mainnya atau ada rule-nya Dalam penyusunannya Nah ini yang umumnya Seperti yang saya tampilkan ya Bapak Ibu Ini saya tampilkan salah satu contoh SOP menjamin risiko Pada umumnya Dalam satu SOP itu berisi dari poin 1 sampai poin 8 Yang pertama adalah tujuan Tujuannya apa sih? Kita menyusun satu SOP Ini SOP apapun ya Bapak Ibu Bukan hanya sebatas dari SOP menjamin risiko Kita tentukan dulu tujuannya Misalnya kalau SOP menjamin risiko Yaitu untuk mengelola Atau untuk menginifikasi risiko-risiko Yang akan terjadi Di dalam bisnis proses suatu organisasinya Sehingga risiko tersebut bisa dilakukan pengendalian Nah itu bisa tujuan seperti itu Jadi kita tetapkan dulu Apa sih tujuan dari Penyusunan suatu SOP? Setelah tujuan itu ditetapkan Atau ditentukan Kita berlari ke ruang lingkup SOP ini akan digunakan di area apa saja Atau ruang lingkupnya di mana saja Apakah di seluruh proses bisnis Apakah hanya di satu unit kerja Apakah hanya bisa diproduce saja Nah itu kita tentukan ruang lingkupnya Sehingga bisa lebih fokus Ya SOP ini diterapkan Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab Siapa saja yang bertanggung jawab Untuk menerapkan Ya SOP ini Yang bertanggung jawab siapa Dan yang mengkoordinir siapa Nah itu harus kita tentukan Agar nanti SOP ini Bisa diterapkan dengan baik Karena ada yang mengkoordinir Dan ada yang menerapkan Jadi misalnya disini yang mengkoordinir Misalnya Bapak atau Ibu GPM Sebagai koordinir untuk SOP ini Yang menerapkan siapa Yang menerapkan adalah seluruh unit kerja Jadi tanggung jawabnya apa Ya silahkan ditentukan Untuk sebagai koordinator menjemput SIKO Apa tanggung jawabnya yang perlu dilakukan Dan sebagai pelaksana yaitu unit kerja Apa yang harus dilakukan Itu nanti disusun Terkait dengan putus dan tanggung jawabnya Itu yang ketiga Kemudian yang keempat Ada terkait dengan definisi Atau istilah Yang istilah asing Yang belum sangat umum Atau belum sangat familiar Bagi kita di sana Ya mungkin ada yang belum paham Terkait dengan apa sih itu risiko Apa sih itu severity Apa sih itu likelihood Nah itu dituangkan di dalam poin 4 ini Itu terkait dengan definisi Jadi istilah yang masih awam Yang belum sangat umum digunakan Di dalam satu organisasi tersebut Itu dituangkan di dalam poin 4 ini Itu terkait dengan definisi Hingga bagi para pembaca Yang istilahnya awam Terkait dengan istilah tersebut Mereka bisa tahu Oh ternyata severity itu adalah Tingkat keparahan Ketika risiko itu terjadi Jadi mereka sudah bisa memahami Kemudian poin yang kelima adalah Terkait dengan referensi Pesunan SOP menjumkan risiko ini Kita merujuk ya Ke peraturan yang mana Atau kepesaratan yang mana Kita tuangkan di sini Kebetulan di sini kan Kita mengacu ke Kurang lebih ke PP Nomor 60 ya Kalau tidak salah Tahun 2018 Kemudian juga Kita juga mengacu ke Standar SOP 31.000 Kemudian mungkin ada di peraturan Dari Kemendikbud ya Terkait dengan pengelolaan risiko Dan juga mungkin ada dari Kemendikbud ya Terkait dengan pengelolaan risiko Itu bisa kita tuangkan di dalam Poin referensi ini Kemudian yang keenam adalah prosedur Yaitu bagaimana proses pengelolaan risiko Yang akan dilakukan di satu organisasi Itu dituangkan di dalam Poin enam ini Nah untuk poin enam ini Itu adalah aktivitas detailnya Mulai dari pencanaan awal Sampai tidak lanjut Itu dituangkan di dalam Poin enam ini Nah dalam penuangannya Itu bisa Nah ini dibebaskan di dalam SO ya Itu boleh menggunakan flowchart Atau mau menggunakan deskripsi saja Penjelasan Yang misalnya pertama adalah Lakukan identifikasi risiko Identifikasi risiko Dilakukan bagaimana Itu dijelaskan saja Atau dilakukan kombinasi Flowchart Plus penjelasannya Itu dibebaskan di dalam SO ya Jadi tidak ada aturan baku di dalam SO SOP itu harus beruntuk dalam Flowchart Atau dalam bentuk deskripsi Atau narasi Itu tidak ada aturannya Silakan dikembalikan lagi Ke organisasi Kira-kira lebih mudah yang mana Apakah penjelasan terkait Dengan penggunaan risiko itu Dalam bentuk flowchart Atau dalam bentuk narasi Yaitu silakan nanti Dikoordinasikan dengan tim internal Lebih enaknya yang mana Itu dituangkan di dalam Poin enam Posedur terkait dengan prosesnya Itu dari awal sampai akhir Jadi tadi kan ada pemilihan risiko Ada pemilihan Restreatment plannya Mulai dari yang avoid Share Kemudian acceptance Itu dituangkan di dalam prosedur tersebut Kemudian juga untuk Matrix penilaiannya Severity-nya itu berapa Lightly hood-nya berapa Itu itu ada di dalam Poin prosedur tersebut Di poin enam Sehingga si para pelaku Atau pelaksana SOP menjamin risiko ini Itu bisa memahami dengan baik Apa yang harus mereka lakukan Tahapan awalnya seperti apa Sampai tahapan akhirnya Itu bagaimana Kemudian yang poin ketujuh adalah Dokumen pendukung Di SOP ini Kemungkinan akan ada Dokumen pendukung yang diperlukan Dalam melakukan Menjamin risiko Tapi bukan berarti Seluruh SOP itu Tidak harus Disesuaikan lagi dengan Aktivitas yang dituangkan Di dalam SOP tersebut Jika memang ada satu aktivitas Yang diperlukan dokumen pendukung Berarti kita cantumkan Dokumen pendukungnya Itu apa saja Misalnya kalau di dalam Menjamin risiko itu Kemarin kita sudah Meng satu form Dua form ya Kedah-kedah salah Yaitu Sasaran mutu Form sasaran mutu Dan form Daftar risiko Atau risk register Nah itu adalah Dokumen pendukung Di dalam SOP ini Sehingga Kita bisa tahu Oh di dalam SOP Manajemen ini Kita ada dokumen pendukung Yang harus kita lakukan Atau kita terapkan Itu ada Sasaran mutu Kemudian ada Manajemen risiko Nah Sebetulnya Kita pantau Apakah Restripen plan ini Sudah dilakukan Dengan baik Sesuai dengan Batas waktu Atau belum Kalau tidak salahkan Setelah risk Restripen plan itu Ada target Target waktunya Kapan kita akan Melakukan Pendelian tersebut Atau kapan kita Melakukan Rencana strategi Restripennya Nah itu kita Monitoring Di dalam namanya Form Monitoring Restripen plan Atau bahasanya Rencana strateginya Itu di sana Jadi sebetulnya Masih ada satu form Yang Perlu diterapkan Dalam menjemen risiko ini Yang terakhir Yaitu adalah Status perubahan Status perubahan Ini adalah Untuk mengakomodir Jika Di suatu hari Atau suatu saat SOP Ini SOP apapun Itu mengalami revisi Nah itu kita Tuangkan di dalam Status perubahan tersebut Sehingga Kita bisa Menelusuri Atau kita bisa Mengetahui Historis dari SOP ini Wah SOP ini sudah mengalami Perubahan sebanyak Misalnya 3 kali Perubahannya apa saja Yang di tanggal berapa Atau di tanggal berapa saja Nah itu bisa kita Lihat di dalam Status perubahan tersebut Gitu Nah Ini adalah Beberapa Poin Penting ya Di dalam Penyelunan SOP Mulai dari Tujuan sampai Dengan status perubahan Tapi sekali lagi Berarti Poin ini Berapa poin ini Merupakan poin yang wajib Yang wajib ada Di dalam Satu SOP Tidak Karena sekali lagi Di dalam ISO 31000 Tidak menjelaskan Secara detail Bahwa Di dalam Satu SOP Itu harus ada Poin 1 Sampai poin 8 Atau dari Tujuan sampai Dengan status perubahan Tidak ada Tapi ini Ini best practice-nya Bapak Ibu Sangat umum sekali Di dalam Satu organisasi Baik itu Sama Pun Di Pemerintahan Struktur Dari SOP SOP Apapun Itu adalah Dari poin 1 Yaitu tujuan Sampai dengan Poin 8 Satu Ini adalah terkait Staff SOP Management Risiko Ini saya Istilahnya Keluar dari ISO 31000 Karena sangat penting Ini terkait dengan SOP juga Yaitu Di dalam ISO Ini di ISO Di luar 31000 Bapak Ibu Itu Ada satu Persyaratan Ada satu Persyaratan Yang terkait Dengan Istilah itu Informasi Terdokumentasi Itu ada satu Persyaratan Terkait dengan Informasi Terdokumentasi Maksud dari Informasi Terdokumentasi Itu adalah Apa yang Kita lakukan Harus kita Dokumentasikan Misalnya Untuk di bagian IT Kita melakukan Perawatan Server Ketika kita Perawatan Server Harus ada Dokumen Pendukung Karena harus Dicatat Itu namanya Informasi Terdokumentasi Istilahnya Dan juga Ada yang namanya Istilahnya Itu yang Contoh lainnya Adalah Apa yang Kita tulis Apa yang Sudah kita Dokumentasikan Itu harus kita Lakukan Jadi Filosofi Dasar Dari ISO ISO 31000 ISO 9001 Dan ISO Berapapun Filosofi Dasarnya Adalah Yaitu Tulis Apa yang Kamu Kerjakan Apa yang Kamu Lakukan Lakukan Apa yang Kamu Yang sudah Kita tuankan Di dalam SOP Itu harus Dilakukan Karena Kalau tidak Dilakukan Itu akan Terjadi penyimpangan Jadi SOP Diterapkan Secara Konsisten Itu Ada istilah Seperti itu Sebentar Ini Saya Akan Tampilkan Terkait Dengan Informasi Terdokumentasi Ada Apa saja Yang Harus Direngkapi Dalam Satu ISO Saya Akan Tampilkan Satu Dokumen Terima Nah ini Jadi Jadi Di dalam Ini di ISO berapapun Itu ada namanya struktur hierarchy Dokumen atau struktur dokumen Itu ada level Satu sampai dengan Level 4 Itu bentuknya piramid Yaitu Level 1 sangat merucut Level 4 itu luas Jadi bisa diistirahkan Untuk yang level 1 itu dokumennya tidak banyak Maksimal hanya ada 3 Lebih seperti itu Semakin turun ke bawah ke level 4 Itu dokumennya akan Semakin banyak Nah Untuk SOP Untuk SOP itu ada di level 2 Lalu di dalam struktur dokumen yang ISO Ada di dalam level 2 Nah sehingga SOP yang kita susunin Itu akan ada di level 2 Sedangkan untuk formulirnya Komulir pendukungnya Itu ada di level 4 Karena Satu SOP itu mungkin Bisa saja itu dihukum dengan Lebih dari satu Komulir Nah untuk SOP menjauh berisiko saja Kemarin kita sudah mengisi 2 form Itu sudah lebih dari satu Makanya di level 4 itu Dia semakin melebar Karena dokumen itu bisa semakin banyak Oke Sampai sini silahkan ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu Halo S Halo Belum Mbak Belum Mbak Oke Nah sekarang SOP yang sudah disusun di Polinesi Seperti apa Ibu Untuknya kurang lebih Apakah dari poin 1 sampai 8 Yang tadi sudah saya sampaikan Itu ada Atau bagaimana Halo Tidak ada Pak Kalau yang dari nomor 1 sampai 8 Itu dalam SOP kita itu ada Apa mungkin harus dicontohkan Pak Robin Boleh Boleh dicontohkan Memang ada yang bisa diperlihatkan Oke Pak Di dokumen SPMI kita itu Ini saya close Oke maaf Di dokumen SPMI kita itu ada Pak SOP nya Ada SOP nya Kemudian ada Kalau IKA itu Di lab Bengkel Di standar turunan kita itu Tidaknya saja Tidak didokumentasikan di pusat Di lab Yang ada di prodi Dan jurusan Kita ada dua versi Pak Untuk SOP SOP yang di Melekat di masing-masing Standar Tapi ada juga yang SOP yang dari Apa BAU Yang diperdi BAU itu mengatu Menpan RB Yang mengatu Menpan RB Itu tadi yang disebutkan Pak Dir ya Ada Star 182 Ya Ada Star 182 Ini maaf ini dalam bentuk Hat copy ini Pak Yang sop copy nya Belan ini yang Yang ada Tianwe Pak Rd Yang menpan RB Mungkin dari Mungkin Pak Pak Purnomo Kalau Bisa dibantu Pak Itu Pak 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 Purnomo Halo Pak Purnomo Atau mungkin Bulardin Sudah siap dengan SOP nya Oke saya siapkan dulu aja Pak Monggo disambung dulu Pak Nanti saya tunjukkan Nanti saya share Yang Yang dari dokumen SPMI SUP yang ada Di dokumen SPMI Kita Monggo Pak Nd Dilanjut dulu aja Silahkan Pak Dendri Dilanjut Sementara untuk SOP ini Sedang disiapkan Pak Pak Nd Pak Nd Pak Nd Ponda Terputus nih Pak Silahkan Pak Dilanjutkan dulu materinya Bapak Ibu Bapak Ibu Nanti kalau ada yang Akan ditanyakan Silahkan nanti Di dalam Kesih Materi ini Bisa ditanyakan Pak Nd Ponda Atau nanti Di Akhir Pak Nd Ponda Memberikan Materi Bapak Ibu Bisa Mengajukan Pertanyaan-pertanyaan Terkait dengan SOP Management Risiko Pak Nd Ponda Monitor Pak Pak Nd Sinyalnya hilang Bu ya mungkin Iya Tapi Ini ada Itu anda ada Pak Henry Ponda Sinyalnya kan tadi Agak terganggu Mungkin bisa di Isi Pak Arobin dulu Mungkin terkait dengan Persiapan AMI Iya Pak Ini Karena dua hal yang berbeda Persiapan AMI Dengan Manajemen risiko Nanti Rancu Pak Kita tunggu Pak Henry Ponda Oh yaudah Kasian Pak Mukorobin Nanti mencari Dokumennya Susah Dibantu Mencari Dokumen Mungkin SOP Yang pernah Ibu Buat Saya Belum Menemukan Karena ini Mendadak Tapi Kebetulan Saya melihat Ini Saya tolong Dilihatkan dulu Benar Atau Tidak Ijin Pak Robin Semisal ini Bapak Ibu Benar Yang dimaksudkan SOP Yang disampaikan Oleh Pak Henry Tadi Kita kan Pernah Membuat Seperti Ini Isinya Sama Saya Lihatkan Ke bawah Bapak Ibu Ini kan Tadi Sesuai Dengan Sampaikan Pak Henry Ada Tujuan Ruang lingkup Urean Umum Kalau Kalau kita Urean umum Mungkin Kalau Bio Definisi Bapak Ibu Biar Biar Sinyalnya Tidak 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 Apa ini Sampai prosedurnya Dulu Kita Menggunakan Diagram Alir Begini Nanti Disampaikan Henry Ponda Maksudnya Seperti ini Apa tidak Kalau Beliau ingin Mengetahui Benarkah Di Polines Kita Telah 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 Membuat Ini Kan Kita Benar-benar Telah Membuat Tadi Disampaikan Kita Punya 182 SOP Seperti Itu Ini Waktu ini Saya Menemukan Data Yang Masih Bapak Ibu Nanti Mungkin Pak Mukorobin Bisa Menemukan Saya Tutup Saja Dulu Polines Sudah Menyusun SOP Berdasarkan Permen Pan RB Nomor 35 Permen Pan RB 35 Tahun 2012 Sudah Tersusun Sudah Disken Tinggal Implementasinya Seperti Apa SOP Sudah Ada Jadi Waktu Pak Roy Menyusun Itu Kita Tanyakan Menggunakan Regulasi Yang Mana Sudah Dibuat Pak Roy Kemudian Ada Pan RB Ini Sehingga Dua Kali Kerja Ini Sudah Ada Semuanya Nanti Mana Yang Mau Dikaji Kalau Yang Kami Buat Bersama Bu Lardin Dan Teman Teman Dulu Waktu Pak Roy Itu Berbasis Pada SPMI Standar SPMI Kalau Itu Mungkin Untuk Akademik Jadi Untuk Yang Administrasi Jadi Kalau disini Bisa Semua Ini Pan RB Pan RB Ini Berarti Untuk Selegenap Institusi Pemerintah Dimungkinkan Di setiap Kementerian Ada Keputusan Menteri Dari Kementerian Masing-masing Berkaitan Dengan Perdoman Menyusun SOP Dan Dia Merupakan Derivatif Dari Ini Tujuannya Apa Salah Satunya Juga Mendukung Reformasi Birokrasi Dan Disini Satu Komponennya Ada Yang Namanya Mutubaku Di Mutubaku Itu Semacam SPM Standar Pelayanan Minimal Dari Situ Nanti Bisa Dimodify Lebih Panjang Atau Lebih Pendek Mungkin Berdasarkan Pada Survei Kepuasan Pelanggan Itu Konsekuensi Dari Undang-Undang Layanan Publik Kembali Kepada Mau SPMI Atau Mau Menggunakan Ini Tapi Yang Jelas Kita Harus Menunaikan Dua-duanya Mau Tidak Mau Manajemen Risiko Tadi Kalau Pak Erwanda Menggunakan PP60 Itu Merupakan Konsekuensi Dari Lembaga Pemerintah Itu Saja Sementara Ini Saya Tutup Dulu Menunggu Pak Mukoropi Akan Menyampaikan Yang Mana Seperti Yang Dari Disampaikan Pak Rudi Saya Stop Dulu Mas Turun Makasih Saya Share Yang Dari Men J J Ini Yang Dari Men Pan RB Men Men Salah Satu Ini Kelompok A1 A1 Ini SOP Yang Implementasinya Di Jurusan Jurusan Dan Prodi Ini Disini Duliskan Formatnya Ini Juga Mengacu Format Dari Men Pan RB Judulnya Adalah SOP Penyusunan Kurikulum Ini Sebenarnya Ini Direncanakan Mau dilakukan Sinkronisasi Antara SOP Dari Minpan RB SBMI Cuma Sampai Sekarang Belum Untuk Penyusunan Standar Untuk Penyusunan SOP Management Risiko Nanti Kita Mengacu Ini Yang Seperti Pak Direktur Tadi Pak Direktur Memberikan Sambutan Sambutan Jadi Arang Dari Pak Direktur Minimal Kita Tidak Belum Buat SOP Baru Tapi Cukup Dari 182 Itu Dipilih Mana Yang Kita Jadikan Prioritas Itu Yang Banyak Komplen Dari Pelanggan Kita Kita Tidak Sambut Baru Jadi 182 Yang Sudah Kita Punya Ini Yang Kita Pilih Apa Dasar Pengulianya Yang Pertama Adalah Yang Paling Banyak Mendapatkan Komplen Dari Pelanggan Dan Pelanggan Utama Kita Adalah Mahasiswa Itu Bisa Kita Ketahui Dari Pengukuran Kekuasan Pelanggan Nah Ini Yang Agak Repet Dari Pengukuran Kekuasan Pelanggan Kemarin Baik Semua Dari Yang Baik Semua Itu Tapi Ada Caratan Caratan Yang Perlu Kita Cermati Lebih Fokus Itu Yang Pertama Itu Kemudian Yang Kedua Dari Pengamatan Langsung Dari Unit Unit Itu Ada Pelayanan Untuk Dosen Terutama Terkait Dengan Kepegawian Itu Yang Termasuk Yang Harus Kita Cermati Apakah Ada Yang Perlu Diberbaiki Dalam Pelayanan Tersebut Nah Itu Perlu Umpan Balik Dari Semua Unit Ini adalah SOP-nya SOP Diagram Alir Penyusunan Kurikulum Ini Kalau Melihat Mutubabunya Lumayan Pak Ini Lengkap Ini Informasinya Cuma Sudah Pernah Divaluasi Atau Belum Sudah Pernah Tampil Di Bandungan Oh Ini 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 Mutubabunya Mulai Dari Pelengkap Waktu Waktu Sama Outputnya Tadi Pak Prio Nyarankan Nyinggung Masalah AMI Ini Ketanya Dengan AMI Pak Sebenarnya Dari SOP Ini Yang Dia Antara SOP Yang Sudah Ada Ini Yang Pada Saat AMI Mohon Ditelusuri Ditelusuri SOP SP Yang Sudah Ada Itu Mana Yang Banyak Mendapatkan Komplen Oh Gitu Yang Barusan Dikirim Tadi Pak Robin Yang Barusan Dikirim Di Kalau Yang Di Grup Itu Contoh Yang Dipresentakan Pak Henry Kalau Yang Sudah Disiapkan Oleh Tim PPMP Itu Ada Semacam Questioner Pak Berkait Dengan Dengan SOP Bapak Auditor Nanti Kan Turun Di Prodi-prodi Itu Diminta Mengisi Diminta Mengisi Questioner Tersebut Ada Checklist SOP Yang Ada Di Unit Atau Di Area Audit Itu Ada Berapa Kemudian Banyak Mendapat Komplen Itu Apa Jumlahnya Itu Pak Nanti Sudah Disiapkan Pak Instrumanya Mudah-mudahan Segera Oke Pak Siap Nanti Saya Langsung Belajari Assalamualaikum Pak Robin Boleh Silahkan Bu Eni Terima kasih Pak Robin Kalau Usul saya Kemarin Itu Pada Saat Kita Ngajukan PLU Sudah Kita Identifikasi SOP Dan Yang Paling Kurang Selama Ini Adalah SOP Yang Terkait Untuk Laboratorium Jadi SOP Di Laboratorium Itu Yang Hampir Semuanya Kemarin Kita Cari Di Polines Itu Belum Ada Kalau Sudah Ada Belum Terdata Dengan Baik Kalau SOP Yang Akademik Layanan Semuanya Sudah Ada Lengkap Kira-kira Kita Punya 167 SOP Atau Berapa Eh 230 Berapa SOP Gitu Mohon Itu Pak Mungkin Lebih Ditekankan Lagi Karena Penting Untuk SOP SOP Di Laboratorium Mungkin Nanti Jatuhnya Ke Prodi Atau Kejurusan Itu Pak Masukan Dari Saya Terima Kasih Waalaikumsalam Sebenarnya Terima 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 Ini Sebenarnya Untuk Tahun Ini PPMP Sudah Salah Satu Kegiatannya Adalah Menyusun SOP Turunan SOP Turunan Itu Memang Tim Dari Jurusan Dan Turunan Dari Dokumen SPMI Yang Minimalis Itu Kami Sudah Menyiapkan Selanjutnya Kita Menyusun Dokumen SPMI Standar Turunan Standar Turunan Itu Nanti Tim Dari jurusan Dan Turunan Rencananya Akan Melibatkan GKM Kami Rencananya Melibatkan GKM Yang Ada Di Jurusan Dan Kudi Karena Kami Di PPMP Itu Hanya Berdua Tidak Mungkin Itu Sampai Kesana Kalau Tanpa Keterlibatan Keterlibatan GKM Ya Gitulah Bu Ini Kondisi Kita Banyak Sekari Yang Harus Dijalani Ini Mohon Nanti Dukunnya Kalau Ini Jalan Kebetulan PIC-nya Itu Pak Artono Di PPMP Nanti Insya Allah Kan Undang Jurusan Kapodi Dan Kaleb Terutama GKM Nanti Mudah-mudahan Bisa Membantu PPMP Dalam Melanjutkan Dukungan Standar Turunan Kalau itu Usul Aja Pak Supaya Lebih efektif Mungkin Langsung Kekalem Mungkin Ya Kalau Menurut Saya Ya Karena Kalau Apa Berdasarkan Pengalaman Biasanya Selama Ini Kalau Kita Misalkan Minta Kejurusan Atau Apa Karena Gak Langsung Ke Yang Bersangkutan Gitu Agak Nanti Hasilnya Kurang Gitu Mungkin Bisa Dicoba Hanya Usulan Aja Mungkin Kalau Langsung Kekalem Untuk Masing-masing Kekalem Membuat SOP Masing-masing Lab Untuk Di Lab Sudah Ada SOP Seperti Di Bengkel Lab SOP Sudah Ada Semua Jadi Kalau Diminta Untuk Laporan Kita Ada Bahkan Di Peralatan Sudah Dipasang SOP Bu Ini Tiap Peralatan Itu Berarti Alhamdulillah Tinggal Ngumpulkan Aja Iya 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 Tinggal Ngumpulkan Kalian Di Jurusan Ada Filenya Malah Enak Itu Tinggal Dikirim File Lewat Jurusan Di Sivil Mungkin Ada Filenya Kemudian Disesuaikan Dengan Format Yang Ada Kita Sudah Punya Format Dokumen SBN Ya Disukurkan Dengan Form Yang Ada Tinggal Mindah Aja Istilahnya Bukan SOP Tapi IKA Istilahnya IKA Instruksi Kerja Berarti Level Berapa Tadi Yang Di Level Tiga Kalau IKA Berarti Harus Disuaikan SOP Pak Robin Berarti Nanti Disesuaikan Lagi Ini Ini Tadi Ada Yang Menanyakan Di Chat Untuk SOP Ini SOP Yang Kementerian Itu Berdasarkan Standar minimal Itu Apakah Bisa Di Download Atau Dishare Pak Kebetulan Saya Juga Belum Pernah Tahu Kalau Yang Di Standar Pelayanan Minimal Itu Sudah Disebutkan SOP Sudah Sudah Disebutkan SOP Ini SOP Yang Disebutkan Di Standar Minimal Itu Sebenarnya Yang Mengacu Minpan RB Ini Barangkali Bu Eni Mohon Dibantung Informasikan Bu Yang Di Standar Layanan Minimal Yang Sudah Ada SK Kementerian Itu Apakah Dari Dokumen SPMI Atau Dari Minpan MP Jadi Yang Semuanya Pak Jadi Kita Masukkan Semua Kemarin Jadi Kita Masukkan Semua Dari SPM Kalau Enggak Salah Perhitungannya Berapa Kemarin 16 Dari Minpan RB Terus Habis 133 Dari SPMI Semua Sudah Kita Masukkan Semua Jadi Kemarin Karena Kita Keterbatasan Waktu Dan Tenaga Kita Langsung Masukkan Semua Yang Ada Kita Jadikan Satu Mungkin Nanti Kalau Bapak Ibu Pengen Melihat Daftarnya Saya Punya Daftarnya Nanti Saya Share Ke Pak Robin Untuk Share Ke Semuanya Disebut Pak Sartono Ada Pak Di saya Daftarnya Bukan Hanya Daftarnya Maksudnya Filenya Fil SOP Lengkap Ada Bukan Daftarnya File Lengkap SOP Ada Di saya Ada Di Pak Purnomo Mungkin Juga Ada Di Pak Rudi Juga Ada Kayaknya Ya Kalau yang SPM Kalau yang di dokumen Dokumen SPMI Itu sudah Ada SOP Ada Kemudian Formulirnya Juga Ada Kalau yang di dokumen SPMI Sebagian besar Memang ada Yang beberapa Stand-in itu Belum ada Kelengkapan SOP Dan Formnya Tapi Sebagian besar Sudah Sudah Ada Atau Pak Robin Bisa langsung Ke drive-nya BLU Ada Lengkap Di sana Di drive-nya BLU Yang dulu Dibuat Pak Ardiansa Itu ada Lengkap Di sana Pak Drive Gimil Kalau Nanti Saya Selamat pagi Semuanya Aku yang hormati Maaf Gak putus-putus Jumunya Sini Terus Sini Gak putus-putus Mudah-mudahan Gak putus lagi Terkait SOP Bapak-Ibu Sekalian Pak Diretor Ngarahkan Untuk dipilih Yang Menurut saya Menurut saya Sekiranya Waktunya Mencukupi Ini Kita Mesti Mewujudkan SOP Secara Keseluruhan Tadi Sudah Disinggung Bahkan Sampai Merambah Ke Lab Dan sebagainya Tadi Menurut saya Pelu sekali Kemudian Yang Pak Direktur Sampaikan tadi Kita harus fokus juga Yang Urgen-urgen Itu Menurut saya Adalah Sisi Pengawalannya Terima 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 kasih Itu khusus Modifikasi Sampai Sampai Orang Sampai 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 Saya Ngambil Jalan Tengah Usulnya Adalah Kalau Memang Harus Lebih dari Satu orang Otorisasinya Disitu Standar Yang ada Contoh di 1PRB itu kan cukup direktur pimpinan lembaga itu ya. Bagaimana nanti kalau otorisasinya atau dokumen pengesahannya ini kita modifikasi seperti tanda tangan di dokumen prosedur mutu yaitu disiapkan oleh siapa berarti disiapkan oleh KPPNP kemudian sudah istilahnya lupa saya ditelitau diapakan oleh wadir yang membidangi organisasi wadir umum dan keuangan wadir bidang umum keuangan dan disahkan oleh direktur ini menurut saya jalan tengah karena menurut saya sangat variatif nanti kalau hiru-hiru yang melayani ikut tanda tangan di situ tentunya semua itu sudah diwakili oleh PPPNP dalam penyiapan SOP-nya kemudian sudah diteliti oleh wadir bidang yang terkait dalam wadir yang bidang organisasi yaitu bagi memuangkan dan disahkan oleh Pak Direktur perkara nanti semua pihak itu terikat betul menyadari betul bahwa memiliki tang jawab dalam SOP itu itu pasti melalui forum atau mekanisme tersebut terus saya gitu kemudian tadi saya setuju yang gue ini sampaikan referensi terakhir kalau disarankan adalah ada di follow drive BLU menurut saya itu tepat karena inventarisasi yang agak lengkap terkini adalah dokumen BLU ini belum lagi nanti ditambah oleh usulan jurusan terkait dengan lab dan sebagainya itu nanti juga harus kita siapkan yang terakhir syukur SOP yang disiapkan ini sudah sekalian oh ini sekarang sudah bagus tapi selalu saya mengambil sana ya sana nah sini nah syukur-syukur SOP nanti mengangkomodasi SOP BLU katakan begitu akan lebih bagus bagus lagi kalau tidak keburu-buru harus diselesaikan tugas kepanitiaan tim yang ada akan lebih bagus lagi lah strukturnya secara umum sudah ada nanti turunannya apa mungkin sudah dijadikan referensi karena diskusi awal ketika kita ngajukan dokumen BLU itu setidaknya sudah direview rancangan organisasinya sudah direview oleh pihak Biru Ortala juga mudah-mudahan tidak tidak review terakhir nanti ketika ngajukan STK baru mudah-mudahan tidak tolak demikian Pak sementara dari pandangan saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi ini Pak Robin monijen saya tambahkan monijen kalau belum nama gini Pak untuk SOP kita yang ada itu untuk semua A1 A2 A3 untuk kependidikan untuk kita triderma perguruan tinggi plus penunjangnya itu semua sudah ada itu ada 189 plus 27 tambahan untuk administrasi dan mungkin nanti ada tambahan lagi terkait BLU untuk dikeuangan yang dibuat oleh tim keuangan nah ada satu lagi mungkin perlu ditambahkan terkait mungkin ini kebijakan pusat atau gimana ya terkait SOP untuk yang belum ada di akademik yaitu mengantisipasi yang program Merdeka Belajar itu nah itu kan magang itu kalau saya lihat program Merdeka Belajar itu kalau saya lihat di di universitas lain itu sudah mulai disiapkan SOP-nya nah itu mungkin kita bisa menyiapkan juga tambahan aja mungkin untuk gak tahu saya ini nanti penanggung jawabnya mungkin ya PPMP ya untuk SOP terkait Merdeka Belajar gitu aja terima kasih terima kasih atas masukannya ini mewakili Pak Robin mungkin Pak Hendry Ponda sudah bergabung bersama kita lagi Pak Pak Hendry ya Bu ini tadi di sela-sela Pak Hendry mencari sinyal ini diskusi SOP Pak ya silahkan Bapak untuk melanjutkan materinya ini ini di screen ini ada SOP ada contoh SOP Pak Robin bisa di scroll oh gak apa-apa mungkin bisa ini dulu dulu Kak SOP yang sekarang disampilkan dulu kemudian mohon di scroll sampai ke bawah Pak Robin scroll kembali Pak mulai dari atas kemudian nanti Bapak yang bisa melihat oke scroll ke bawah Pak ini langsung tempat tempat ini sesuai mempan RB ini sesuai dengan mempan RB tidak punya SOP yang disusun berdasarkan SPM SPMI mungkin Bulardin bisa menyajikan Bulardin Pak Muka Robin Biar biar satu-satu dulu Pak Ibu Tias ini yang Pak Muka Robin dulu terus nanti kalau Pak Henry menghendaki melihat yang kita buat berdasarkan SPMI tapi kalau tadi disampaikan oleh Ibu Eni bukankah ini SOP yang sedang akan disampaikan Pak Muka Robin ini kan gabungan ini menpan menpan RB SOP dari mengacu format menpan RB BAU timnya Pak Purnomo SOP lain itu yang ada di dokumen SPMI atau ini dulu Pak monggo Pak ada komen dari Pak saya cek yang ini dulu jadi ini sudah sesuai dengan template dari Mempan RB memang kalau di instasi pemerintahan beberapa instasi yang pernah saya handle ya template-nya sama seperti ini karena memang mengacu ke Mempan RB gitu jadi boleh kita mengacu ke Mempan RB maaf Pak Andri pernah ada masukan dari Pak Dir yang tanda tangan di setiap SOP ini kan kalau yang ada ini kan nanya Pak Dir sarankan Pak Dir itu yang tanda tangan itu tidak hanya direktur saja tapi juga unit dan pelaksana yang tanda tangan di SOP ini nah tapi kalau kita mengacu ke Mempan RB nanti formatnya tidak akan seperti ini Pak Robin karena kalau mengacu Mempan RB hanya ada tangan kepala atau pimpinan dari satu organisasi kalau di sini hanya Pak Dir kalau mengacu ke format Mempan RB Pak Robin sebetulnya tadi yang disukur oleh Pak Direktur itu bagus Pak jadi yang bertanggung ini bukan hanya Pak Direktur karena tantangan Pak Direktur yang diasumsikan hanya Pak Direktur yang bertanggung job terhadap SOP ini tadi ada si pembuat dan ada si pelaksana itu bagus Pak dari Pak Direktur cuman kalau kita mengacu ke sini nanti akan merubah format ini memang betul Pak ini mungkin dari evaluasi Pak Dir dikendaki ada tanda tangan pihak pelaksana itu supaya mengetahui SOP itu pelaksanaan di lapangan merasa bertanggung jawab karena selama ini SOP itu hanya sebatas dokumen tapi implementasinya masih kurang kurang nah jadi kita tidak bisa tidak bisa merubah format kalau kita mengacu ke template mempan rb kita tidak bisa merubah formatnya Pak Robby formatnya gini karena hanya diakomodir hanya untuk satu tanda tangan kalau di formatnya menpan rb ini atau kalau untuk keperluan operasional barangkali kita bisa dua versi ini batas dokumen mungkin yang tanda tangan hanya direktur saja tapi untuk keperluan operasional yang dipakai acuan sehari-hari barangkali bisa ditambahkan itu bagaimana apakah itu seperti itu menyalahkan mungkin ya sebetulnya tidak menyalahi Pak tapi ideanya format SOP yang ada di dalam satu organisasi itu formatnya sama tidak ada format dua format tiga format nanti membingungkan tim di sana kita SOP ini kita pakai formatnya mempunyai atau format yang untuk operasional lebih baik satu format kalau menurut saya karena itu lebih enak dan lebih terstandar jadinya mungkin tadi yang Pak Roby sampaikan dengan operasional template-nya berbeda tidak mengacu mempan airbing kalau di perguruan tinggi lain ada yang mencantumkan tetap seperti ini ada direktur tanda tangan bawahnya itu disediakan kolom untuk tanda tangan di unit atau pelaksana SOP yang disangutan itu kalau di misalnya nanti ada pemeriksaan apakah itu akan menjadi suatu isu tidak Pak Pak Roby ketika ditambahkan di dalam SOP format mempan airbing di bawahnya itu ditambahkan kolom untuk peneratangan si pembuat dan pelaksana selama ini belum pernah ada pemeriksaan yang ada evaluasi itu terkait dengan yang pertama implementasi SOP kemudian evaluasi SOP dari pusat itu jadi tidak sampai mengecek detail SOP mungkin bisa saya sarankan Pak Robin di akhir halaman ini sampai halaman berapa Pak Robin ini kan dikelompokkan dalam beberapa untuk jurusan ini ada 28 ini hanya kelompok A1 Pak SOP kelompok A1 ini halamannya sampai 28 halaman ini khusus untuk jurusan jurusan berarti di sini ada beberapa SOP bisa nanti Pak Robin di halaman 29 itu kita bisa tambahkan lampiran lampiran istilahnya penanggung jawab pelaksanaan SOP ini halaman terakhir itu halaman 29 Pak ini apa 38 Pak itu kan judulnya halaman 36 ini A1 A.1 T4 T3 T1 judulnya SOP kegiatan himpunan mahasiswa berarti di halaman terakhirnya setelah ini berarti halaman 39 atau 37 halaman 37 di sini nanti di halaman 37 bisa ditambahkan penanggung jawab pelaksanaan SOP nanti nanti disitu silahkan dibuat semacam tabel ada ada nama gitu ya dan peneratanganannya gitu karena kalau kita modifikasi format dari main plan ERB ditakutkan menyalahi gitu jadi di Polonis itu SOP-nya pengelompokan sesuai dengan unit ini Pak ini kerja ini yang A1 kemudian yang lainnya A1 itu jurusan kemudian A2 penelitian A3 pengabdian ada kelompok penunjang itu B1 kepegawaian mungkin ada kepegawaian keuangan tata usaha dan pelayanan akademik dan kemahasiswaan ini sesuai dengan ada tambahan moga Pak Rudi moga Pak Rudi moga Pak Rudi memang untuk SOP yang kita susun tadi berbasis pada permen plan ERB tahun 2012 nah kita sudah kerjakan dan waktu itu kita sampai tahun 2020 awal kita sudah mengisi laporan pinerja evaluasi untuk reformasi birokrasi dan ini juga kita lampirkan mendampingi LKI tadi ke Pistek Dikti waktu itu dan sudah direview oleh PAN ERB dan kita diundang ke sana untuk memaparkan segenap yang kita miliki waktu itu informasi ringkasnya dari SOP ini kita memang tidak ada koreksi kita bisa diterima dari sisi formatnya memang untuk implementasinya butuh review Pak dari segenap pihak yang ada di Polines apakah SOP tadi benar-benar bisa dilaksanakan atau sebagian besar atau sebagian kecil maka yang sampaikan oleh Pak Robin tadi kita belum belum ada program mereview SOP yang sudah ada bahkan tadi kita ingin maukan satu apa ya harmonisasi ya Pak Robin antara SOP yang berbasis SPMI dengan SOP yang berbasis pada Menpan ERB namun namun karena kita sebagai insansi pemerintah mau tidak mau harus menunaikan reformasi birokrasi dan kedepannya kita bisa menjadi zona integritas BPPK dan BPPM itu saja Pak arahnya jadi ini semuanya untuk mendukung kinerja dalam lembaga dalam menunaikan proses bisnis kita itu Pak Henry yang bisa kita sampaikan terkait terkait dengan untuk mereview dengan SOP ini secara umum itu biasanya itu bisa kita lakukan dalam periode per kuartal atau 4 bulanan jadi untuk melihat apakah SOP yang sudah kita susun ini sudah sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan atau sesuai dengan proses yang kita lakukan disini kan ada ada mohon maaf alamat 3-an bisa ke atas sedikit sampai ke flowchart atasnya flowchart atas lagi dikit nah disini ada kegiatan nah ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan jadi filosofi dasar dari suatu ISO itu tadi tulis apa yang dilakukan lakukan apa yang ditulis sehingga kita langkah awal untuk mereview apakah SOP ini sudah sesuai dengan aktual operasional di Polines kita review dari kegiatannya ini dulu Pak dari kolom kegiatan jadi ini kan apa yang kita lakukan apa yang kita lakukan terkait dengan SOP pelaksanaan ujian tugas akhir apakah kegiatan ini dari poin satu sampai selesai itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan ketika menjelang pelaksanaan ujian tugas akhir nanti kita bisa review dari kegiatan ini seandainya tadi ada yang ternyata ini tidak ada berarti silahkan kegiatan tersebut bisa dihilangkan atau diganti dengan kegiatan yang lainnya kegiatan itu ada tapi belum ada di dalam SOP pelaksanaan ujian tugas akhir silahkan itu nanti ditambahkan lagi jadi ketika kita akan melakukan review terkait dengan seluruh SOP masuk di area kolom satu kegiatan untuk melihat kesesuaian apa yang sudah dilaksanakan dengan SOP yang sudah kita susun jadi nanti ini silahkan diatur atau disusun program untuk review SOP yang sudah ada di Polinesia entah apa nanti di bulan depan atau di bulan depannya lagi silahkan jadi untuk melihat seberapa jauh efektivitas SOP yang sudah kita susun kemudian disini saya ingin banyak komen ketika di instansi pemerintahan terkait dengan waktu disini ada mutu waktu dan waktu ini ini bagaimana cara penetapan dan cara pengukuran nanti ini kan evaluasi waktu ini terkait dengan koordinasi 10 menit kalau tidak salah bagaimana cara penetapan waktunya ini Pak Andy kaitan dengan durasi waktu untuk masing-masing tahapan kegiatan itu yang bisa memahami mengetahui adalah unit kerja masing-masing Pak sehingga ini yang adalah unit kerja masing-masing bagaimana dia menentukan entah 10 menit entah 2 hari entah 3 jam itu yang menentukan unit kerja masing-masing tapi memang kita belum sempat melakukan satu pengkajian lagi Pak untuk ini baik Pak terima kasih jadi nanti selain mereview dari kegiatan pastinya nanti ketika kegiatannya akan berubah kemungkinan besar flowchartnya ini akan mengalami berubah karena flowchartnya mengacu kegiatan kemudian waktu juga silahkan nanti direview ulang kembali apakah memang betul ini butuh waktu 10 menit atau 5 menit dan outputnya kalau bisa ini nanti diperjelas Bapak Ibu outputnya ini dokumen dokumen apa outputnya biar nanti teman-teman tidak secara persepsi terkait dengan melakukan koordinasi dengan Kaprodi dokumen outputnya tapi dokumen apa jadi outputnya atau mungkin bisa tulis judul dokumennya misalnya melakukan koordinasi dengan Kaprodi outputnya adalah minutes of meeting atau hasil rapat koordinasi dengan Kaprodi output dokumennya jadi biar lebih jelas lagi dokumennya itu apa untuk di poin satu ini ada output dokumen di sini kalau bisa Pak ini kita satu satu bahasa biar seragam di sini tugas akhir kemudian di poin dua ini ada memberikan pengumuman dan pembekalan skripsi ini kan lebih baik kita seragamkan saja kalau kita mau menggunakan tugas akhir kita 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 ubah dengan pembekalan tugas akhir biar seragam sedangkan untuk yang lainnya itu mayoritas tugas akhir ini hanya skripsi hanya muncul di kolom dua ini perlu gak sifat kita mencatumkan seperti ini tugas akhir atau skripsi perlu tidak ini Pak di polinesi itu kan ada jurusan teknik dan tataniaga istilah tugas akhir itu kalau di teknik dan di tataniaga itu beda makanya di sini dimunculkan dua masuk di tiga Pak kalau gitu nanti yang lainnya dimunculkan munculkan judul atau proposal nah di sini gak muncul istilahnya ada skripsi tugas akhir kemudian proyek akhir kalau skripsi itu untuk di empat kemudian tugas akhir itu untuk di tiga tapi kan prosesnya sama baik itu skripsi tugas akhir itu ada pengajuan judul atau proposal sama sama berarti kan ini mungkin diseragamkan tugas akhir atau skripsi ini garing konsistensi ya Pak konsistensinya termasuk judul SOP perusahaan tugas akhir garing skripsi konsistensinya takutnya nanti ada mahasiswa yang D3 atau D4 ini alurnya bukan yang ini misalnya paling berat menjaga konsistensi betul betul memang ini yang lumayan sulit SOP sudah kita susun dengan sebaik mungkin sudah seideal mungkin sesuai dengan aktual operasional kita tapi tetap konsistensi dari pelaksanaan itu yang mungkin belum bisa konsisten ini hampir semua di organisasi baik itu di swasta maupun pemerintahan kendalanya terkait dengan tidak konsistenan dalam penerapan SOP itu sih mayoritasnya seperti itu Pak terkait dengan SOP ini sebaiknya dihalasi berapa tahun sekali karena ini sebelumnya belum pernah dievaluasi saya hanya memkonfirmasi saja niat sudah sering Pak kalau lagi sudah sering pelaksananya kalau gini Pak saya sering menyarankan terhadap teman-teman di organisasi baik itu di swasta maupun di pemerintahan ketika SOP ini baru baru pertama kali ada dan baru diterapkan itu evaluasinya kita lakukan bisa per empat bulan Pak karena ini baru baru ada dan baru diterapkan bisa per empat bulan nanti setelah berjalannya waktu SOP ini sudah diterapkan secara rutin itu bisa nanti meningkat per semester idealnya per semester itu sudah paling tentu Pak jadi tidak berapa tahun dua tahun tiga tahun idealnya per semester kita review semua SOP ketika review per semester itu ternyata sudah efektif paling lama setahun sekali itu tingkatannya biasanya seperti itu saya menyarankan kepada teman-teman di organisasi terkait dengan SOP ini baru kita baru susun baru ada dan baru diterapkan atau dicoba itu masih baru masih hangat-hangatnya pasti akan banyak perubahan perubahan betul Pak sesuai permainan RFP setahun sekali paling tidak setahun sekali paling tidak setahun sekali boleh Pak kalau emang ini sudah SOP sudah berjalan lama itu boleh setahun sekali tapi kalau masih baru pasti sangat dinamis karena masih baru kok ini belum masuk kegiatan yang gini di dalam SOP tugas akhir karena masih baru bisa 4 bulan kemudian naik menjadi per semester kemudian naik terakhir menjadi per tahun sekali itu saran itu saran dari saya bertanya Pak Hendri boleh Pak kalau diperkenankan Pak kita bisa diberikan satu instrumen untuk mengevaluasi SOP itu yang pertama yang kedua dimungkinkan kalau kita menge-review semuanya bersama-sama kita butuh waktu yang cukup panjang nah mungkin juga tadi dengan adanya instrumen tadi diminta di masing-masing unit tadi diminta mengisi semacam laporan kerja evaluasi mandiri jadi mereka melakukan evaluasi sendiri di masing-masing unit kerja apakah SOP yang sudah ditunaikan tadi bisa dilaksanakan apa tidak kemudian baru hasilnya direkap dikumpulkan di pusat nah kemudian baru kira-kira mungkin setengah tahun atau satu tahun berikutnya kita evaluasi bareng-bareng kalau seperti itu kira-kira bagaimana Pak tadi kan masukkan Pak Hendri karena SOP memang baru pertama kali dibuat belum di evaluasi sebesar yukiannya 4 bulan setelah SOP itu disusun dan disosialisasikan terkait dengan review SOP apakah boleh dalam satu waktu silahkan Pak kalau memang teman-teman di sana Bapak Ibu punya waktu yang bisa melakukan waktu menyusun seluruh SOP dalam satu waktu dalam dua minggu tiga minggu silahkan tapi kalau tidak memungkinkan silahkan untuk SOP terkait A1 itu nanti di bulan apa di minggu keberapa nanti SOP terkait A2 ada jedanya itu boleh silahkan jadi sesuaikan saja Pak nanti dengan kesibukan atau jadwal dari Bapak Ibu di sana kalau bisa dalam satu waktu seluruh dari A1 sampai berapa dalam satu minggu silahkan tidak apa-apa kemudian instrumennya bisa nanti biasanya itu ada semacam checklist atau pertanyaan terkait dengan SOP yang ada di sana untuk melihat sejauh mana SOP ini dengan kesesuaian yang ada di operasional kita bisa menggunakan semacam checklist sudah ada AMI di sana ketika AMI ada checklist pertanyaan formatnya ada Pak ada Pak ada Pak ada baik sudah bagus kalau sudah ada nanti tinggal sekian saja untuk misalnya di SOP perasanan tugas akhir apa sih yang perlu kita tanyakan di dalam SOP ini mungkin sudah ada untuk pertanyaan di SOP perasanan tugas akhir sudah ada pertanyaan tidak Pak mungkin sudah ada template bakunya untuk SOP ini kita bertanya A, B, C, D dan seterusnya masih jendrik Pak oh masih jendrik ya Pak jadi untuk daftar pertanyaan nepolasi SOP kita ada di Kemenpan RP juga ada kita sudah diberi oleh Biro Ortala organisasi nantar raksana kementerian kita kalau kita sudah pernah kita praktekkan epolasinya tapi pertanyaan-pertanyaan bersifat jendrik meskipun bersifat jendrik memang kami temukan ada pertanyaan-pertanyaan praktis dan kritis yang seringkali menjadi celah kita misalnya pertanyaan poin 11 itu dalam pelaksanaan tugas pegawai atau pelaksana memperhatikan SOP aparatur pemerintah yang ada di kerja ini pernyataan itu ini biasanya kritis di kita secara umum tidak pada memperhatikan kemudian putih 13 langkah kegiatan yang ada dalam POS AP POS DUR Operasional Standar administrasi pemerintahan sudah efektif dilaksanakan ini kan pernyataan-pernyataan pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan kritis yang harus kita terseramati nanti insya Allah nanti secara internal kita harus diskusi lagi untuk nanti seperti kemana didusikan kita segera bahkan evaluasi SOP kita sementara itu informasinya tambahannya terima kasih Pak betul Pak boleh tidak pertanyaan tadi itu kita modifikasi atau kita sesuaikan dengan SOP yang akan kita tanyakan boleh tidak Pak tentunya menambahkan kalau mengurangi tidak menambahkan yang lebih praktis untuk pentingan kita betul Pak karena tadi informasinya ini sangat jenerik poin pertanyaan dari menurut itu sangat jenerik mungkin bisa ditambahkan yang spesifik sesuaikan dengan SOP yang akan kita tanyakan nanti kemudian menambahkan sedikit waktu saya kira sudah paham semua tetapi tadi menjadi sedikit diskusi penentuan waktu tadi itu sudah kita lakukan itu kan bargaining antara pelaksana dengan atasan masing-masing tentunya dasarnya adalah praktik keseharian kemudian direkam atau diingat-ingat bahwa sebuah layanan ini membutuhkan biasanya membutuhkan berapa waktu ketika pelaksana ini ngambil ambang aman misalnya biasanya proses satu proses ini 5 menit biasanya pelaksananya mengamankan diri 7 menit kemudian atasannya bargaining dengan staffnya itu waktu tetap 5 menit akan kurang gitu nanti ketemu titik waktu yang disepakati antara pelaksana dengan atasan karena yang tanggung jawab atasan yang melaksanakan pelaksana itu adalah titik pemung juga sambil dipolasi terus-menerus berarti nanti makin bisa dikompres waktunya sehingga layanannya lebih efektif depannya betul betul saya betul sekali kebanyakan di instansi pemerintah terkait dengan target waktu ini mereka juga bingung bagaimana untuk pengumpulannya tadi dengan uji coba SOP ini dicoba koordinasi sebetulnya berapa lama mungkin cara kita bisa mengambil waktu rata-rata ada 10 atau ada berapa koordinasi berapa waktunya menambahkan untuk SOP mengenai target waktu kita bisa mengacu ke SPM kalau tidak salah di SPM di lampiran SPM itu ada jadi mungkin kita bisa cek-cek lagi pada saat kita membuat SOP itu SOP terkait apa dan bagaimana di SPM sehingga kita bisa menyesuaikan menyesuaikan dengan ketetapan yang mungkin kalau sudah ada di SPM kita sesuaikan dan sekali lagi saya tekankan itu Pak yang urgent SOP merdeka belajar karena ada mahasiswa kita yang sudah daftar merdeka belajar mungkin para kaprodi ini mengalami gimana kalau mahasiswa kita ternyata keterima merdeka belajar yang dibuka oleh kemundipu dan lain sebagainya bagaimana mereka harus mengurusi itu dan SOP lab untuk kita BLU mungkin lab-lab nya nanti akan menjadi TUK dan lain sebagainya itu perlu sekali untuk sepengahkan kalau tidak salah itu mereka belajar itu kalau tidak salah saya akan dikoreksi itu 20 SKS kalau SKS nya terkait dengan SK kurikulum itu mungkin sudah tidak masalah mungkin ini kaprodi banyak yang mengalami begitu pengurusannya gimana dan lain sebagainya atau memang cukup diprodi aja yang mengambil keputusan kayaknya itu perlu juga didiskusikan dibiarkan ke depannya supaya seragam nanti satu polinas nyamuk sedikit yang disampaikan Bu Eni nanti memang betul untuk medika belajar ini perlu banyak yang dipersiapkan salah satunya administrasi terkait dengan pelaksanaannya kemarin kemarin ada mahasiswa yang sudah mau berangkat sudah berangkat mungkin ya terus menanyakan tentang absen itu dari pemimping pemimping di industri itu mengundaki agar disiapkan oleh polines karena padahal selama ini kalau magang itu kan ya sudah mahasiswa berangkat semuanya industri baru ini kan masih siapkan karena memang SUP nya juga belum ada jadi bisa mulai dari sekarang terkait dengan MBKM ini untuk mensukseskan kegiatan MBKM ini kita ada istilahnya identifikasi identifikasi ada proses-proses apa saja sih yang mendukung untuk suksesnya kegiatan MBKM di Polines silahkan nanti di identifikasi mulai dari awal mungkin dari pengajuan dari mungkin ya pengajuan dari mahasiswa ya terkait dengan mungkin dia mau proposal ke industri mana ada pengajuan ya sampai nanti proses terkait dengan evaluasi ya kegiatan yang sudah dilakukan nanti setelah kita membuatkan identifikasi proses-proses tadi yaitu bisa dilengkapi atau kita susun dengan SOP-SOP yang mendukung untuk proses-proses tadi mungkin seperti itu bisa sesuatu caranya untuk untuk MBKM ini kita perlu SOP apa saja harus disiapkan dan formulir formulir apa saja yang perlu disiapkan untuk kegiatan MBKM contohnya tadi ternyata di pihak industri minta form kehadiran yaitu disiapkan dari Polines itu kan salah satu contoh form yang harus disiapkan dalam kegiatan MBKM ini mungkin selain saya seperti itu Pak kita indikasi dulu proses-proses apa saja yang menunjang untuk MBKM kemudian disusunkan SOP-nya dari SOP itu nanti kan ada tadi seperti ini yang sudah ditampilkan ada kegiatannya ada kegiatan satu sampai sekian dan ada dokumen pendukungnya atau bukti dokumennya yang akan menjadi keluaran atau hasil dari kegiatan tersebut itu Pak itu saran dari saya ketika nanti menyusun SOP yang untuk kegiatan MBKM ini baik kalau ini terkait dengan SOP yang berdasarkan format dari Mempan RB saya tidak ada komen lebih banyak cuma tadi terkena waktu itu silahkan dikoordinasikan lagi terhadap pelaksanannya betul tidak ini 5 menit atau 10 menit 15 menit atau 1 jam dan kemudian dokumen pendukungnya itu nanti harus detail harus jelas ini dokumen apa ya jadi jangan hanya dokumen melakukan koordinasi dengan kaprodi dokumen tapi dokumen apa yang harus yang disiapkan ketika hasil melakukan koordinasi dengan kaprodi ini kan hanya masih outputnya dokumen saja tapi belum detail apakah dokumen rapat apakah dokumen yang lainnya jadi lebih bagus itu didetailkan dokumen ya misalnya dokumen hasil rapat koordinasi misalnya jadi nanti teman-teman fokus oh jadi nanti ketika rapat koordinasi ini outputnya adalah dokumen hasil rapat koordinasi misalnya dan juga tadi saran saya bisa untuk yang format menpan RB di halaman terakhirnya itu kita berikan semacam tabel untuk penandatanganan pihak yang bertanggung jawab terhadap peraksanaan dari SOP jadi biar lebih kuat lagi ya SOP ini dijalankan oleh setiap unit kerja karena sudah memberikan tanah tangannya dalam SOP ini gitu itu saja Pak komen dari saya terkait dengan SOP dengan format menpan RB kemudian kalau yang SOP terkait dengan SPMI Pak formatnya seperti apa saya siapkan dulu Pak ini kalau berhubungan dengan manajemen risiko ya Pak sebetulnya SOP-SOP ini muncul ya itu bisa muncul ketika hasil dari penilaian risiko Pak ya misalnya tadi MBKM apa ya persiapan MBKM persiapan belum berjalan dengan baik misalnya seperti itu risikonya ketika penilaian wah nih tingkat risikonya tinggi nah kemudian untuk pemilihan risikonya apa pengendali risikonya kita memilih yang reduce ya mengurangi tingkat risikonya kita pilih reduce dari empat pilihan nah kemudian apa yang akan dilakukan pengendaliannya misalnya tadi menyusun SOP MBKM proses MBKM proses pengajuan MBKM kemudian SOP evaluasi MBKM gitu ya jadi sebetulnya SOP-SOP ini bisa muncul berdasarkan dari hasil analisa risiko Pak gitu jadi kita tidak misalnya tidak mengawang-awang oh langsung ada SOP ini oh perlu SOP ini ya itu sebuah-buah saja tapi ARKBK itu bisa mengakui dari hasil management risiko SOP oh kita butuh SOP A kita butuh SOP B yaitu untuk mengendalikan risiko yang ada di management risiko gitu Pak jadi sebetulnya keluaran ya keluaran dari management risiko itu bisa SOP yang diperlukan kemudian bisa instruksi kerja yang diperlukan dan juga bisa formulir yang diperlukan jadi ada level tadi kalau saya melihatkan kiramida kiraki dokumen tadi berarti perlu ada di level 2 3 4 nah itu akan muncul di dalam keluaran di management risiko jadi seperti itu Bapak Ibu ya jadi keluaran management risiko itu bisa menghasilkan dokumen yang kita perlukan dokumen ini tadi bisa SOP bisa intusi kerja bisa formulir itu sebetulnya keluaran dari mengembian risiko gitu Pak kalau kemarin kan ketika saya lihat saya di video itu kebanyakan luaran rencana pengendaliannya atau yang selain itu adalah terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan sebetulnya bisa dimasukkan oh kita butuh SOP tadi SOP proses MBKM SOP untuk evaluasi MBKM atau SOP evaluasi dokumen karena dokumen kita belum pernah karena itu bisa muncul dari hasil management risikonya seperti itu Pak jadi untuk kebutuhan SOP apa yang diperlukan itu bisa mengaku hasil dari minyamer risiko sehingga nanti ada benang merahnya antara minyamer risiko dengan SOP-SOP yang ada di polines jenis jenis SPMI yang dokumen SPMI bisa dari halaman awalnya cover awalnya seperti apa ini cover ini tahun 2017 ada SK Direktur pengesahan dokumen tersebut kemudian ini ya pengesahannya dulu yang menyusun ini semuanya petua tim penyusun Pak Pariyono kemudian pengendalian kepala PPMP waktu itu ini sudah almarhum Pak Alisman Iskandi pengesahan oleh Direktur ini sudah almarhum Pak Roswan pengendalian ini maksudnya apa ya Pak pengendalian ini maksudnya bagaimana Pak terkait dengan dokumen keseluruhan pengendalian dokumen keseluruhan sebagai pengendalian dokumen Pak baik ini isinya Pak dokumen mulai dari judul kata pengantar pendahuan visi-visi dari tujuan lembaga kemudian prosedur SPMI ini isinya mulai dari prosedur standar pentingan kalau terkait dengan SPMI ini ini kan ada minimal standar yang harus dibuat itu yaitu standar ada standar pendidikan kemudian standar pendidikan dan standar pengakhian yang masing-masing itu ada 8 standar 24 24 standar yang harus dikili lembaga minimal standar minimal itu akan mendapat penilihan peringkat akreditasi sewa kalau kita 24 standar itu kalau ingin mencapai akreditasi baik sekali atau bahkan unggul itu harus ada tanda tambahan lebih dari standar minimal lebih di yang pertama yang terkait dengan pendidikan ini ada pembelajaran ini ini SOP-nya standarnya standar pembelajaran ini SOP-nya berkait dengan proses pembelajaran pembelajaran ini ada evaluasi dan penetapan peraturan kemudian pengetahuan putih kriam masus Pak ini dan seterusnya Pak maaf izin hanya memverifikasi saja jadi misalnya tadi Pak oke coba boleh yang atas lagi 313 prosedur proses pembelajaran jadi standar proses pembelajaran ya Pak yang mana Pak yang 3 313 313 jadi ini standar proses pembelajaran sebetulnya Pak betul Pak betul nanti untuk standar proses pembelajaran ini ada prosedur evaluasi ya ini anda turunannya kan ini kalau yang ada di standar minimalnya ini yang ketiga ini adalah prosedur proses pembelajaran ini standar terkait dengan standar turunan ada prosedur evaluasi dan penampakan peraturan apademi prosedur pengajuan cuti kuria mahasiswa jadi 3131 ini turunan dari prosedur proses pembelajaran Pak 3131 ini Pak 3131 sampai 3139 turunan prosedur proses pembelajaran 31413 turunan dari prosedur proses pembelajaran kemudian di 314 ini ada prosedur penilaian pembelajaran ini ada turunannya lagi 3141 sampai 31412 jadi gini Pak 314 ini prosedur penilaian pembelajaran ini ada prosedurnya Pak ya iya tapi maaf tadi ada tadi di awal saya informasikan ada yang sudah lengkap prosedurnya tapi yang baru judulnya Pak judulnya tapi prosedurnya belum ada jadi ini desainnya diharapkan kalau sudah lengkap ini berarti sampai 1412 ada semua penyusunan ada prosedur penyusunan soal gitu Pak ya prosedur pasal UTS turunan baik Pak boleh untuk template-nya bagaimana Pak untuk template-nya ini mungkin tanda tangannya lebih banyak Pak ya untuk tanda tangannya bukan hanya Pak Direktur saja ya ini malah tidak ada tanda tangannya ini di covernya kan sudah ada pengasahannya di covernya di cover depan tadi di cover depan enggak apa-apa yang penting ada pengasahannya itu tapi tetap untuk flow-nya ini mengikuti mempan RP kalau ini enggak mengikuti makanya mau dilakukan harmonisasi ini prosedur yang ada di SPMI dengan yang di mempan RP karena ini ini yang mau diganti dengan diagram alir yang ada di mempan RP kalau kebetulan sama untuk proses yang sama itu mau diganti dengan yang dari mempan RP jadi sebetulnya di mempan RP prosedur ini sudah ada atau bagaimana karena sama tadi ada yang sudah ada yang sama Pak tapi yang besar belum gimana Pak hilang nih ada yang sudah maksudnya di mana RP sama dengan yang di dokumen SPMI ada yang sama tapi ada yang tidak sama kalau yang sama misalnya anggapnya yang di screen ini sama dengan ada yang di mempan RP apakah memang perlu dibuat dua seperti ini atau cukup satu saja Pak kita mengacu mempan RP untuk SOP yang ini karena sudah ada di mempan RP dimana Pak aturan main di sana nanti ini mau di harmonisasikan itu saya pakai salah satu memang harusnya salah satu biar nanti tidak membingungkan di SPMI ada di mempan RP ada yang terakhir yang ini masih proses harmonisasi ada yang dari mempan RP itu di evaluasi kami cross dengan yang ada di SPMI akhirnya hanya ada satu kalau yang sudah di 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 apa di organisasi hanya ada satu Pak betul betul masalahnya belum semuanya belum semuanya siap bagus ini sudah bagus Pak ya lagi-lagi kalau kita mengatakan ISO memang di pesaratan ISO itu tidak istilahnya tidak menyatakan detail template SOP itu seperti apa tidak ada jadi itu dikembangkan lagi ke masing-masing organisasi dia boleh mengacu ke peraturan yang ada atau membuat template sendiri itu diperbolehkan jadi tadi apa yang saya tampilkan di awal oh di SOP itu ada poin 1-8 itu bukan hal yang kewajiban tapi umumnya ada 1-8 dokumen terkait PR Polinis 2015 Rata Pemerintah Rukulum Kuran Menteri Berset oke buku wajar ini buku wajar oh ini sudah revisi 3 wah lumayan ya revisi 3 betul kalau ini terkait dengan dokumen SPMI ini baru yang pertama oke baik ini 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 mohon Pak pencerahan dari Pak Hendri terkait dengan revisi itu Pak ya di apa siklus SPMI itu kan ada PP itu kan ada PP BPP kalau di SPMI itu peningkatan itu bisa tercermin dari ini nomor revisi sekarang nomor 3 ketika nanti ada peningkatan itu berarti ada revisi revisi dokumen itu berarti ada perubahan itu salah satu yang bisa dipakai sebagai atuan apakah dalam peningkatan peningkatan sandat atau belum itu bagaimana Pak kalau yang di ISU seperti apa Pak peningkatan itu data dukungnya menggunakan apa Pak ini tadi mungkin saya sebentar enggak salah tangkap Pak PP tadi saya lupa itu yang P yang pertama penetapan penetapan bagian P yang kedua pelaksanaan bagian E E itu evaluasi bagian P yang berikutnya adalah pengendalian dan P yang terakhir adalah peningkatan peningkatan standar itu kan standar itu Pak dalam evaluasi penjaminan itu itu harus dilaksanakan semua yang peningkatan yang selama ini secara faktual itu belum pernah akan melakukan tapi dari informasi sebenarnya di lapangan kita sudah melakukan peningkatan tapi cuma data dukung yang belum ada data dukung kemarin sempat tanya dari narasumber dari perunturan tinggi itu kalau data dukungnya bisa diambilkan dari ini revisi itu data dokumen ya dokumen data dukung bahwa sudah ada peningkatan standar itu bisa diperlihatkan dari dokumen penomoran revisi itu Pak sudah ada revisi sudah ada peningkatan peningkatan standar oke jadi ini nomor nomor tiga ya kemudian sudah ada nomor empat itu berarti sudah dilakukan perbaikan atau peningkatan standar itu salah satunya seperti yang pernah kami dengar dari salah satu narasumber oke jadi kalau bahas mungkin mudahnya revisi ini menurutkan peningkatan standar perubahan itu berarti ada perubahan standar makanya dilakukan revisi betul 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 ya jadi kalau di ISO ya ISO ya itu kalau di kita mengacu ke ISO 9001 ya terkait dengan sistem itu ada di pasal 7.5 terkait dengan informasi terdokumentasi lagi disana diminta ya ketika ada pemuktahiran ya satu SOP yaitu ada identitas bahwa SOP itu mengalami pemuktahiran atau peningkatan ya identitasnya apa seperti revisi ya sekarang sudah ada revisi tiga ya jadi ketika terjadi perubahan perubahan di dalam isi SOP baik itu di poin tujuan raw lingkup sampai terakhir ya ketika ada perubahan tersebut revisi revisi ini akan meningkat jadi tidak berasal oh ketika ada peningkatan satu mungkin tadi saya karena tadi kurang kurang perang nangkep mungkin tadi di pola pikir saya tidak ada evaluasi di lapangan sudah meningkat SOP naik jadi revisi tiga misalnya takutnya saya salah salah tangkap seperti itu tapi sebetulnya ketika inti mudahnya gini ketika ada perubahan isi dari SOP revisi ini akan meningkat naik nomornya itu mudahnya seperti ini saja jadi tidak tidak ada kewajiban harus bisa ketika melakukan evaluasi di lapangan ternyata tidak tercapai atau tidak ada peningkatan prosesnya jadi SOP tidak perlu meningkat tapi ketika ada perubahan di dalam isi SOP tersebut revisinya akan meningkat nomornya mudahnya seperti itu saja Pak kaudi asio minta seperti itu ketika ada perubahan revisinya meningkat dia tidak memperdulikan hasil monitoringnya atau hasil evaluasi ternyata tidak tercapai targetnya tapi mungkin ketika dievaluasi targetnya tidak tercapai ternyata ada aktivitas yang belum yang belum diatur di dalam SOP ini penyusunan buku ajar berarti kan kita ada perubahan isinya kita menambahkan aktivitas yang belum tercantum di dalam SOP penyusunan buku ajar sehingga ketika kita tambahkan aktivitas tadi SOP mengalami peningkatan revisi itu Pak itu penjelasan kalau terkait dengan berdasarkan standar ISO jadi ketika ada setiap perubahan yang ada dalam SOP revisinya akan meningkat dan perubahan tersebut itu harus dicatat Pak jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi harus dicatat sehingga kita tahu historisnya SOP ini pernah mengalami perubahan terkait apa di tanggal berapa itu harus tercatat mungkin kalau sekarang belum ini sudah revisi 3 cuman apa yang menjadi revisi ketika naik ke revisi 3 ini baik Pak terima kasih Pak Robin saya sekali lagi SOP revisinya itu bisa meningkat ketika ada perubahan di dalam isinya ataupun merubah template-nya itu revisinya akan meningkat dan perubahan tersebut harus tercatat sehingga kita punya data masa lalu atau sejarahnya SOP ini sehingga sampai revisi 3 itu mengalami perubahan apa saja silahkan nanti ini mungkin bisa ditambahkan di halaman terakhir terkait dengan riwayat perubahan nanti ada nomor tanggal perubahannya apa siapa yang mengalami perubahan seperti itu kurang lebih seperti itu isinya nanti jadi nanti kita bisa tahu berdasarkan dari riwayat tersebut oh ternyata ini perubahan satu tanggal sekian yang dirubah adalah poin di SOP evaluasi pembelajaran misalnya nanti revisi 2 oh ini berubah pada SOP ketika penetapan jadwal kuliah penambahan aktivitas jadi riwayatnya kita bisa tahu mengalami perubahannya itu ABCD dan seterusnya oke silahkan ada lagi Pak untuk SOP ini sama ya template-nya seperti yang tadi saya sampaikan ada jual lingkung URN itu sama kemudian sudah ada tanggung jawabnya nah ini sudah cukup Pak Henry ini saya close ini mungkin bisa dilanjut untuk materi dari Pak Henry Pondok Bapak eh Bu ya silahkan Bapak ini sudah saya muncul ya Bu ya kembali ke hirarki dokumen di Polines ya tadi mayoritas lebih besar saya sudah lihat sudah ada SOP berarti level 2 itu sudah ada formulir tadi juga ada di SPMI ada formulir kalau manual Pak ada tidak manual di level 1 ini pedoman bahasa lainnya atau panduan panduan SPMI atau manual SPMI perdoman SPMI ada manual AMI manual 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 AMI bukan manual tapi perdoman oh perdoman itu satu level baik ini sudah ada kalau intrusi kerja bagaimana Pak mungkin bahasanya intrusi kerja atau standar kerja atau apa itu tadi yang kami sebutkan itu ada di lab itu apa Pak namanya Pak misalnya Ika obatkan praktikum lab kalau yang di elektro itu akan ada 50 di masing-masing di ada lab sudah bengkel kemudian kalau yang ada di dokumen SPMI itu formulir ada Pak Nadi formulir ada Pak tadi saya sudah lihat mungkin kalau di sebetulnya sudah ada Ika di polir tadi di bengkel mungkin di bengkel mesin di sana ada mesin bubut mungkin ada mesin fresh atau mesin bor itu ketika operasionalnya bagaimana sih operasional mesin pres mesin bor misalnya atau mesin last itu kita buatkan penggunaan mesin last itu itu intusi kerja jadi sangat rinci terkait dengan kegiatan dilakukan itu intusi kerja tadi ada alat tapi kita belum apa istilahnya banyak belum tahu penggunaan alat tersebut kita buatkan intusi kerjanya untuk penggunaan alat pasti sudah ada di setiap lab tidak terkait dengan penggunaan mesinnya atau alat ukur atau alat uji di sana sudah ada ini sudah baik tinggal nanti bisa ini Pak dibuatkan semacam daftar induk dokumen sudah ada Pak ya daftar induk dokumen kira-kira sudah ada atau belum Pak di sana ini yang terkait dengan di yang terkait dengan SPMI itu kan ada kebijakan kemudian ada manual ada standar kemudian ada prosedur dan formulir Pak ya Pak ya oke berarti sudah ini kemudian kalau dikaitkan penjualan risiko ya itu tadi terkait dengan dokumen ya nah hasil dari penjualan risiko ini tadi sudah saya sampaikan gitu ya bahwa luarannya itu sebetulnya bisa ke dalam dokumen-dokumen yang akan kita susun ya jadi sini penjualan risiko atau rensa itu kita mencari SOP ya apa ya terkaitnya dengan risiko tersebut untuk pengendaliannya intusi kerjanya apa yang perlu dibuatkan untuk mengendalikan risiko tersebut dengan formulir sebetulnya luaran luaran dari menjualan risiko itu bisa ini bisa 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 intusi kerja atau formulir ya di luar tadi kegiatan yang akan bisa langsung nanyakan terkait dengan ini ya boleh Pak terkait dengan SOP IKA dan formulir ini apakah secara spesifik tersedia tersendiri untuk pengendalian risiko ini atau juga menggunakan SOP IKA dan formulir yang ada yang sudah ada kita menggunakan SOP yang sudah ada jadi tidak perlu membuat SOP intusi kerja formulir tersendiri khusus untuk mengendalian risiko tidak Pak jadi sebetulnya apa ya sebetulnya gini SOP SOP intusi kerja dan formulir formulir yang muncul di dalam satu organisasi itu berasalkan dari menjemen risiko Pak awalnya seperti itu Pak jadi kita belum punya SOP apapun ketika melakukan menjemen risiko ternyata ada risiko bahwa penyusunan buku ajar tidak sesuai dengan standar misalnya standar dari kemen oh makanya diperlukanlah SOP penyusunan buku ajar baru muncul SOP nya Pak idealis seperti itu Pak jadi SOP ini muncul setelah melakukan analisa risiko tapi karena ini baru kita lakukan analisa risiko baru kita lakukan kemudian di polines sudah ada prosedur SPMI prosedur yang berdasarkan mempunyai RB sudah Pak silahkan kita mengacu terhadap prosedur yang sudah ada sekarang jadi tidak perlu buat khusus untuk yang menjemen risiko tidak perlu Pak gitu Pak Robin tapi kalau memang ternyata hasil dari minim risiko itu perlu ada sudur baru ya mau tidak mau kita buat apakah nanti mau menggunakan template yang mengacu terhadap SPMI atau mempan RB silahkan misalnya yang di atau SOP berbasis risiko itu kita buat berdasarkan hasil evaluasi dari SOP yang sudah ada seperti itu mungkin tidak memungkinkan boleh Pak itu sangat bagus itu memungkinkan Pak ketika nanti kita melakukan evaluasi SOP di bulan apa atau di tahun depan ya itu boleh kita mengacu dasarkan dari management risiko itu boleh Pak jadi ada benang merahnya dari risiko yang sudah kita lakukan muncul SOP jadi ada benang merahnya itu bagus seperti itu Pak silahkan Pak ada lagi jadi silahkan silahkan disilanya di inventarisir dari hasil management risiko yang sudah kita lakukan SOP mana yang sudah ada SOP mana yang belum ada silahkan jadi nanti ada benang merahnya antara management risiko SOP yang sudah kita susun termasuk intusi kerja dan formulirnya biasanya formulir ini akan mengacu terhadap SOP yang kita susun biasanya itu pula untuk sekerja ini akan mengacu terhadap SOP yang kita susun silahkan ada lagi Pak yang mau ditanyakan ini Pak ini maaf ini ya bayangan saya berkait dengan tema dari ini menandrap SOP itu sesuai dengan kegiatan Bintech kita itu kan dilakukan karena mau implementasi implementasi risiko bisa enggak Pak kami diberikan gambaran terkait dengan SOP SOP implementasi manajemen risiko di Polines misalnya seperti itu Pak itu perlu enggak disiapkan SOP-nya Oke SOP-nya tidak perlu khusus ada SOP implementasi manajemen risiko tapi kita buat general namanya SOP manajemen risiko gitu ya ini contohnya ini Pak SOP manajemen risiko kita juga sudah saya tampilkan nyawa jadi ya pada umumnya gitu itu tidak ada namanya SOP implementasi manajemen risiko ya tapi dibuat secara umum namanya SOP manajemen risiko ini karena nanti di dalam SOP ini itu sudah masuk terhadap pengendalian pelaksanaannya tadi ini cover awal ini sih tempet bebas tidak harus mengacu seperti ini silahkan diperbolehkan seperti yang sudah ada di sana ini tujuan orang lingkung tanggung jawab hampir sama seperti yang tadi ada definisi ada referensinya disini implementasinya mulai dari mana mulai dari sini gitu ya proses member risiko berdasarkan dari ISO 31000 ya itu seperti ini template-nya atau flow-nya mulai dari penetapan konteks sampai pencatatan dan laporan kita terapkan kita terapkan mulai dari penetapan konteks kemudian ada aktivitas disini restritment atau pelakon risiko itu kita terapkan berdasarkan dari analisa risiko buktinya pas diterapkan yaitu ada pencatatan dan pelaporan itu Pak implementasinya dengan konteks sampai kita catat bukti penerapan dari menjemen risiko tersebut pertama tadi menjemen wajib menetapkan konteks organisasi isu internal dan eksternal yang berkaitan dengan operasional kira-kira ada permasalahan apa sih di organisasi di polines terkait dengan permasalahan internal maupun eksternal misalnya contohnya permasalahan internal itu terkait dengan kompetensi dari tenaga penajar itu kan isu internal kalau ada eksternal misalnya suplai listrik misalnya dari penyedia dari PLN itu kurang karena disana kan ada ruangan data center sehingga ketika suplai listriknya bermasalah data center tidak akan bisa beroposional dengan baik itu bermasalah eksternal kemudian kita identifikasi prosesnya terkait dengan isu-isu tadi ada proses apa saja sih terkait dengan misalnya terkait dengan kompetensi jadi tenaga pengajar bisa ada memberikan program kuliah keluar yang memberikan kompetensinya kemudian terkait dengan BIMTEK-BIMTEK itu untuk memberikan kompetensinya kemudian analisa risikonya di analisa risikonya seperti yang sudah kita lakukan ada penilaian seperti penilaian likelihoodnya tinggi tinggi atau sedang atau rendah kemudian apakah sudah ada kontrol yang ada pengendaliannya seperti apa yang sudah ada kalau belum ada kita buatkan restripen plan-nya restripen plan-nya ini akan diterapkan diterapkan di operasional organisasi untuk mengendalikan risiko-risiko yang ada sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan di evaluasi di review jadi apa yang sudah dilakukan yang sudah diterapkan di implementasikan berkait dengan restripen plan-nya atau rencana strateginya atau rencana operasional itu di evaluasi apakah sudah bisa menekan risiko yang ada sehingga awalnya risikonya tinggi menjadi rendah atau sedang menjadi rendah kemudian tapi risiko yang sudah kita susun kemarin itu harus diri setiap tahun sekali untuk melihat apakah ada risiko yang baru yang perlu kita tambahkan di dalam labir risiko tersebut atau memang risiko ini sudah bisa kita hilangkan tidak dimunculkan lagi karena sudah terkendali dengan baik kita di review setahun sekali minimal dan untuk melihat juga selain tadi melihat juga apakah tingkat risikonya tadinya tinggi sudah turun menjadi sedang atau turun menjadi rendah atau bahkan menjadi terbalik yang awalnya rendah karena kita menjadi sedang atau menjadi tinggi catatan dan pelaporan apa yang sudah kita terapkan berkait dengan pengendalian risiko tadi kita catat dan kita laporkan ke manajemen jadi tidak perlu ada SOP khusus terkendalian implementasi SOP implementasi manajemen risiko karena penerapannya pasti sudah langsung diterapkan setelah kita lakukan analisa risiko pendaliannya apa itu kita terapkan jadi tidak perlu ada SOP khusus untuk implementasi manajemen risiko karena seperti saya sampaikan tadi sebetulnya idealnya keluaran dari mengendalian risiko adalah SOP SOP yang kita perlukan dan SOP itu yang kita tetapkan atau kita implementasikan untuk mengendalian risikonya itu Pak itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak saya jelaskan monggo Pak saya akan ada yang mau ditanyakan izin bertanya Pak dan template ini ini sudah saya share ke Pak Yudhan sudah tidak serah saya ada sudah oke Pak pak izin bertanya Pak itu tidak perlu boleh Pak Ibu monggo jadi kita Polinesi ini sudah memiliki SOP kemudian manajemen risiko nah setiap SOP yang diprioritaskan itu seperti tadi standar minimum itu yang diprioritaskan itu semua dibuat manajemen risiko analisis manajemen risiko seperti ini Pak seperti yang ada di seperti yang baru saja Bapak sampaikan ini Pak gimana Ibu terbunuh ada berbagai macam standar standar minimum kemudian Polinesi ini akan menyusun implementasi manajemen risiko SOP nya SOP manajemen risiko ini akan disusun akan disusun oleh Polinesi penyusunan manajemen risiko itu apakah setiap SOP ini juga disusun manajemen risiko seperti yang Bapak sampaikan itu atau secara umum satu gambaran mengenai SOP manajemen risiko saja yang bisa diterapkan pada SOP 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 yang kita miliki seperti itu Pak bisa terdengar suara saya kan tadi suara Ibu bisa terdengar jadi betul bisa jadi kita untuk SOP SOP yang sudah ada yaitu ya gini jadi gini SOP SOP itu kan sebetulkan SOP yang sudah ada itu sudah mewakili dari proses ya proses atau kegiatan utama yang ada di kolinis gitu ya sebetulnya seperti itu nah karena itu dianggap penting makanya kita buatkanlah SOP ya terkait kegiatan atau proses yang tadi misalnya tadi ada standar proses pembelajaran kemudian sehingga turunannya ada penghasil apa ya mungkin pembuatan mata kuliah jadwal pencarian jadwal kuliah sampai evaluasi kegiatan pengajaran gitu ya nah sebetulnya itu kan kegiatan atau proses yang utama yang ada di kolinis sehingga proses tersebut lakukanlah analisa risiko gitu standar proses pembelajaran nah standar proses pembelajaran itu ada risiko apa saja sih gitu kan ternyata ada kemungkinan risiko jadwal pembelajaran tidak sesuai dengan aktualnya rencana rencana pembelajaran sesuai dengan aktual kita ada risiko seperti itu ya sehingga muncullah SOP atau proses perencanaan susunan perencanaan pembelajaran misalnya seperti contohnya ya gitu ibu jadi sebetulnya SOP-SOP yang sudah ada kita susun di polinis itu sebetulnya istilahnya ibu tim di sana itu sudah memperkirakan oh ini untuk prosesnya agak berjalan dengan baik karena ada risiko ini itu kita susun SOP ini jadi idealnya manajemen risiko yang sudah kita susun kemarin itu kita bisa mereferensi terhadap SOP yang sudah ada sekarang bisa kita tambahkan halo jadi SOP yang kita miliki itu kemudian dilengkapi dengan analisis risiko ini ya pak iya betul ibu jadi bukan kita menyusun manajemen risiko apa manajemen risiko SOP manajemen risiko yang bisa digunakan untuk semua SOP tetapi tetap kita satu-satu membuat SOP per SOP itu ya SOP yang sudah ada kita lengkapi dengan analisis manajemen risiko tapi bukan berarti nanti di dalam SOP misalnya SOP tadi pelaksanaan tugas akhir bukan berarti nanti di dalam pelaksanaan SOP ada analisis risiko tidak dimasukkan ke sana Pak Hendrik Pak Hendrik saya juga izin bertanya Pak saya juga ingin melanjutkan yang disampaikan Putih jadi kami tim dari PPMP ini juga struktural semua setiap jurusan ingin memastikan bahwa ternyata kita itu tidak harus membuat SOP khusus manajemen risiko karena Bapak tadi juga sudah melihat bahwa Politeknik Negeri Semarang telah memiliki 182 SOP sudah memenuhi hierarki yang sudah Bapak terangkan Bapak Mokorobin juga sudah menyampaikan kita bahkan punya SOP yang terkait SPMI SOP yang terkait dengan MENPAN seperti itu sehingga kami ingin dipastikan Pak kalau kami harus dari tim PPMP ini harus memberikan kontribusi terhadap implementasi manajemen risiko di Politeknik Negeri Semarang apa yang masih harus kami lakukan atas semua SOP semua hierarki dokumen yang sudah Politeknik miliki Pak kami mohon saran dari Pak Henry agar mengsewu kami tidak sia-sia melakukan pekerjaan kami tidak membuang-buang waktu jadi yang spesifik kita apa kayak gitu tadi Bapak Direktur di awal acara ini dimulai kebetulan Pak Henry waktu itu belum bisa masuk itu menyampaikan yang harus kalau sampai harus dibuat SOP manajemen risiko itu hanya di area misal klaim ketidakpuasan dari mitra tendik mahasiswa lalu dari pengamatan langsung yang terjadi karena memang dari survei-survei Pak secara umum responder itu menyampaikan kita sudah baik tapi memang ada catatan-catatan Pak Direktur juga tadi sudah menyampaikan bahwa bisa jadi dari hasil AMI yang setiap tahun kami lakukan dari pantauan AMI mungkin yang belum bisa terselesaikan atau apa itu mungkin haruslah kita bagaimana kita pikirkan harus ada SOP penyelesaiannya juga tadi saya mengamati yang disampaikan Ibu Eni itu juga menyampaikan sangatlah kita urgent sekarang kalau program Merdeka Belajar itu di implementasikan di perguruan tinggi vokasi seperti yang di Polines ini itu adalah terkait dengan magang 6 bulan di mahasiswa bahkan kalau kita membaca ternyata untuk mahasiswa dengan level sarjana terapan atau 4 tahun itu mereka punya hak untuk diluar sebanyak 3 semester 4 nah itu buat kami implementasinya itu prodi itu apa dalam bahasa Jawa kecacalan gitu loh bagaimana kita memberi izin kepada mahasiswa sementara kurikulum kita pun belum seperti yang di Merdeka Belajar itu yang benar-benar Merdeka Pak itu buat kami susah karena kami kan juga kurikulum dan lain sebagainya ini masih klasik kita juga dalam pemantauan dikti akreditasi segala macam belum sampai seperti itu Pak nanti kami bisa kami juga khawatir kalau misalnya dinilai oleh dikti masih pakai yang klasik kita malah jadi salah mahasiswa kita bisa nggak ada yang harusnya kuliah atau non-sew yang kita mengambil misalnya dosen dari industri terlalu banyak itu kita juga bisa salah dinilai dalam akreditasi itu kami mohon sekali Pak Henry apa yang harus kami lakukan untuk memberi kontribusi yang efektif saja jangan yang panjang-panjang tapi nanti nggak berguna gitu loh maksudnya kepada Politeknik Negeri Semarang supaya kita bisa bagus mengimplementasikan manajemen risiko tapi yang diputukan saja karena ternyata Bapak sudah Pirso bahwa kita pun sudah memiliki hirarki dokumen SOP bahkan standar turunan kami sudah melakukannya Pak saya mohon masukkan Pak untuk kebaikan Politeknik Negeri Semarang terima kasih saya mau ini lagi terkait dengan SOP implementasi manajemen risiko tadi saya sampaikan kita tidak perlu buat SOP implementasi manajemen risiko mungkin disini beda persepsis antara saya dengan tim di sana jadi untuk SOP minim risiko itu sebetulnya suatu kewajiban jadi bagaimana saya menyampaikan SOP minim risiko itu harus ada pengelolaan risikonya tapi tidak perlu ada lagi SOP namanya bagaimana penerapannya penerapan akunitas minim risiko cukup di dalam SOP minim risiko yang seperti contoh saya tampilkan ini cukup ada SOP minim risiko ini sudah cukup jadi nanti tidak perlu ada lagi SOP namanya misalnya implementasi implementasi minim risiko kemudian nanti muncul lagi SOP evaluasi SOP evaluasi minim risiko seperti ini tidak perlu jadi jadi cukup satu saja SOP minim risiko tetapi isi dari satu SOP minim risiko ini sudah mencakup mulai dari A sampai Z jadi mulai dari perencanaan awal sampai evaluasi minim risikonya itu sudah cukup jadi ini untuk menyamakan persepsi saja jadi biar sama jadi maksud saya kenapa saya tadi bilang tidak perlu ada SOP khusus terkait dengan implementasi minim risiko karena tadi jadi saya anggap satu SOP minim risiko ini itu sudah masuk isinya ada implementasi ada evaluasi masuk ke sana semua jadi memang tidak perlu ada SOP khusus terkait dengan implementasi management risiko terkait tadi berarti di Bu Radin sampaikan apa yang yang penting yang bisa kontribusi terkait dengan management risiko oke silahkan nanti di area di Ibu tadi sudah ada SOP terkait proses yang ada di area silahkan proses-proses tersebut coba dikaitkan dengan management risiko atau SOP tersebut dikaitkan dengan management risiko misalnya tadi mungkin boleh tanya di Ibu Radin ada SOP atau sesamat saja Bu tidak Pak maaf maksud saya tadi waktu disampaikan kan kita sudah punya SOP yang 182 yang tadi Pak Moko Robin juga memberi contoh yang dengan model yang menpan seperti itu nah kalau sudah ada yang seperti itu yang sudah kami miliki lalu kita tetap harus membuat seperti yang sekarang ada Bapak share ini ada SOP dengan disini ada tulisan management risiko padahal mungkin kan dari itu ada 182 misalnya yang 182 itu misalnya SOP penggunaan lab di lab elektro misalnya itu kan tulisannya disana bukan management risiko kan Pak mestinya SOP nya adalah penggunaan man lab itu nah terus lalu kata-kata management risikonya itu nanti dimana gitu loh maksud apakah terus nanti jadi spesifik ada harus memenuhi apa-apa kalau ada kata management risikonya atau cukup sudah yang ada seperti yang kita miliki sekarang SOP lalu dibawahnya bukan kata management risiko tapi langsung misalnya manual penggunaan peralatan laboratorium seperti itu betul SOP sudah ada kita sekarang jumlah tadi ratusan standara mempan RB maupun yang SPB betul itu sudah bagus jadi tidak perlu lagi tadi tidak perlu lagi ada kata-kata terkait menjimpinan risiko di dalam SOP SOP yang sudah ada kita miliki jadi menjimpinan risiko cukup satu ini saja seperti tempat yang saya tampilkan di depan cukup satu SOP management risiko jadi SOP ini adalah untuk mengelola proses-proses yang ada di polines seluruhan yang sudah ada SOP SOP-nya tadi jadi SOP-SOP yang sudah ada sekarang itu tidak perlu lagi mencantumkan kata-kata management risiko tidak perlu jadi saran saya silakan dibuatkan benang merahnya ibu dengan analisa risiko yang sudah kita lakukan kemarin dengan SOP yang sudah tersedia sekarang apakah dari 118 tadi yang sudah kita miliki itu sudah bisa menguver risiko-risiko yang sudah kita lakukan analisa karena sekali lagi SOP ini idealnya itu muncul hasil hasil dari management risiko ibu idealnya seperti itu tapi karena sekarang di polines sudah ada SOP dulu duluan baru kita melakukan analisa risiko sekarang silakan kita cari benang merahnya untuk proses ini misalnya dari pembelajaran terkait dengan MBKM ternyata untuk SOP terkait dengan risiko MBKM itu belum ada silakan nanti ditambahkan tapi biasanya ada proses pembelajaran pembelajaran kegiatan pembelajaran tadi itu sudah ada SOP berarti risiko terkait dengan kegiatan standar pembelajar itu sudah di cover dengan SOP yang terkait pembelajaran tadi yang ada turunan tadi Pak Mukrobi juga sudah melihatkan ada daftar isinya itu jadi seperti itu jadi kita cari benar-benar merahnya antara analisis yang sudah kita lakukan dengan SOP yang sudah tersedia sekarang apakah sudah mencukupi atau mungkin perlu ada SOP tambahan itu Ibu Wardennya jadi SOP cukup satu ini saja dan tidak perlu ada kata-kata risiko lagi di SOP yang sekarang sudah ada kita perlu Bapak Ibu yang lain mohon bertanya juga supaya kita semua juga punya gambaran lagi yang harus dilakukan karena yang di manajemen risiko ini yang misalnya kita harus buat dengan ada benang merahnya itu nanti yang akan dimasukkan apa saja kalau di polines ini mungkin sini bisa saya contohkan misalnya Pak Mukorwi mungkin bisa tampilkan SOP yang SPMI Pak Mohon maaf SOP SPMI saja Saya menurut daftar isinya saja cukup tidak perlu ke dalam SOP yang lain Terima kasih. 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 dikasih resiko ini pun, masing-masing SOP itu juga punya kekhususan seperti itu, Bapak. Betul, betul, Ibu. Ya, betul, betul. Memang misalnya gini, ketika di SOP kegiatan belajar-mengajar, KBM, di proses kegiatan belajar-mengajar, itu kita identifikasi risikonya. Apa saja sih kira-kira risiko yang akan muncul atau yang terjadi dalam proses kegiatan belajar-mengajar. Pasti nanti akan berbeda-beda setiap SOP, identifikasi risikonya. Jadi, kalau mau ini ya, ini saya ada satu slide. Ya, mungkin diberikan satu contoh gitu, Pak. Manajemen risiko, SOP, manajemen risiko yang lengkap gitu. Sampai, kan, like good-nya. Identifikasinya. Ya, ini. Nah, ini berbeda dengan risiko di setiap SOP gitu ya. Nah, ini ada sasaran mutu. Kita kemarin sudah membuat sasaran mutu ya. Kita mengacu dari PK Direktur, kemudian diturunkan ke sasaran mutu. Nah, sasaran mutu itu harus spesifik dan terukur. sehingga dalam penetapan sasaran mutunya, itu kita bisa menggunakan satu konsep yang namanya itu smart. Ini sudah pernah saya bahas. Ada spesifik, ada measurable, ada achieve, reason, dan waktunya. Dan kebelnya. Siapa sih memiliki sasaran mutu? Yang pasti institusi itu harus punya sasaran mutu atau target. Atau KPI gitu ya. Nah, KPI dan sasaran mutu dan institusi itu diturunkan ke unit kerja. Dan jurusan. Unit kerja nanti diturunkan lagi, ya mungkin di level bawahnya lagi. Kodit jurusan di level Prodi. Jadi Prodi harus punya sasaran mutu. Sasaran mutu yang sudah ditetapkan di setiap level, di setiap level organisasi, itu memiliki risiko tidak tercapai target tersebut. Atau KPI tidak tercapai. Karena ada risiko tersebut, setiap level, mulai dari institusi sampai ke Prodi, itu menyusun namanya management risiko. Jadi, institusi ada management risikonya. Unit kerja, setiap level unit kerja ada management risikonya. Jurusan, itu ada management risiko. Program studi, itu ada management risikonya. Walaupun mungkin nanti antara management risiko di jurusan dengan program studi, itu akan mirip-mirip. Tapi mungkin dia akan punya kendala yang berbeda. antara jurusan dengan program studi. Di program studi ini, ini bisa lebih giter lagi terkini dengan menjamin risikonya. Misalnya, proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Itu ada SOP-nya. SOP, kegiatan belajar mengajar. Di dalam SOP itu ada kegiatannya. Kegiatan dilakukan selama proses belajar mengajar. Jadi, ada kegiatan pertama adalah penyusunan jadwal perkuliahan. Kemudian, nomor dua, misalnya adalah pendistribusian jadwal perkuliahan di dalam SOP, kegiatan belajar mengajar. Kemudian, ada kegiatan misalnya ujian, baik itu ujian tengah maupun ujian akhir. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut yang ada di dalam SOP, kita coba lakukan identifikasi risikonya. Ketika penyusunan jadwal pengajaran, itu ada risiko apa? Ketika kegiatan pendistribusian jadwal pengajaran, itu ada risiko apa? Misalnya, ketika pendistribusian itu kita menggunakan email, misalnya. Kita belum masuk dalam siakat, misalnya. Misalnya ada email, kemudian ketika sudah siakat, kita pendistribusiannya via siakat, ya dimunculkan dalam siakat. Nah, itu ada risiko apa? Ketika kita distribusinya via email, ketika menggunakan siakat. Misalnya, risikonya kalau email itu dia tidak terima karena masuk ke spam, karena terdeteksi virus. Itu ada risiko seperti itu. Kemudian kalau yang siakat, ada risiko apa? Siakatnya tidak bisa diakses, sehingga jadwal pengajaran tidak bisa dilihat. Itu ada risiko itu. Jadi, menjimbulkan risiko itu sampai turunan, sampai SOP itu kita analisa risiko yang akan terjadi di setiap kegiatan di SOP tersebut, Bapak-Ibu. Jadi, sangat detail sekali menjimbulkan risiko ini. Jadi, cukup satu menjimbulkan risiko, kemudian ada didukung dengan SOP-SOP yang sekarang ada, kita bedah lagi SOP-SOP yang sekarang ada itu, kira-kira memiliki risiko apa di SOP yang ada di sekarang ini, di setiap kegiatan di dalam SOP tersebut. Itu, Bapak-Ibu, terkait dengan menjimbulkan risiko ini. Dari institusi sampai setiap program studi, dari setiap program studi tadi itu dibuat lagi ke dalam lagi sampai ke proses-proses yang ada di program studi untuk dilakukan analisa risikonya. Ya, itu Bapak-Ibu, silakan saya mau disampaikan. Jadi, nanti untuk identifikasi risiko, kemudian sampai mengendalikan risiko, ini semua ada di unit kerja jurusan program studi, Pak. Jadi, PMPP ini hanya menyiapkan SOP begini, cara mengidentifikasi risiko, mengendalikan risiko, kemudian mungkin melakukan evaluasi risikonya. Itu diserahkan sepenuhnya ke unit kerja dan program studi dan jurusan. Seperti itu ya. Iya, Ibu. Betul. Jadi, ideanya seperti itu. Walaupun mungkin mirip-mirip proses-proses di setiap program studi. Jurusan maksudnya ada proses. Akademik. Di program studi juga ada proses akademik. Di program studi A, B, C, D, juga ada proses akademik. Mungkin punya risiko yang berbeda, walaupun prosesnya sama, tapi punya risiko yang berbeda. Ada kemungkinan seperti itu. Atau ada punya kendala yang berbeda, walaupun prosesnya sama. Maka, setiap program studi atau setiap unit kerja di level di bawahnya itu harus memiliki medimen risiko. Walaupun nanti dikumpulkan menjadi satu. Misalnya jurusan A, oke, ini kumpulan dari medimen risiko dari semua program studi dari jurusan A. Dan jurusan A juga sudah punya medimen risikonya. Jadi, satu kumpulan. Medimen risiko jurusan mesin. Kemudian, medimen risiko jurusan A, dan di informatika. Nanti ada program studi di bawahnya. Medimen risiko. Itu, Bapak-Ibu. Kemarin kita sudah mengacu terhadap, medimen risiko sudah terhadap yang ada di PKA Direktur. Itu juga sudah bagus, sudah mengacu ke sana. Kemarin kita susun. Sekarang, coba kita detailkan lagi medimen risiko yang ada di proses-proses yang ada di setiap SOP-nya. Maaf, Pak Henry. Ya, Pak Robin. Tanya terkait dengan manajemen risiko di jurusan dan program studi. Ya, Pak. Itu tadi dimungkinkan manajemen risiko itu identifikasi atau pengelolaan dilakukan di jurusan. Tapi di prodi itu juga ada risiko yang harus juga dikelola. Betul. Ini terkait dengan ini dokumennya sebaiknya. Apakah harus dibuat juga di prodi atau hanya di jurusan saja. Mengingat dari pengalaman tugas kemarin itu memang ada yang membuat itu jurusan. Apodinya tidak membuat. Tapi ada juga di lingkup jurusan itu yang membuat justru prodi. Di jurusannya tidak membuat. Nah, ini sebaiknya bagaimana menurut pengalaman dari Pak Henry? Iya. Berdasarkan dari pengalaman yang pernah saya lakukan baik di suasan pun di instansi itu di setiap ini, Pak. Di jurusannya ada, di prodi-nya juga ada. Karena tadi saya sampaikan, mungkin prosesnya sama. Tapi risikonya mungkin bisa berbeda di prodi. Ada proses yang di jurusan ada, tapi di prodi tidak ada. Atau sebaliknya. Proses di prodi ada, tapi di jurusan tidak ada. Jadi perlu setiap prodi dan jurusan itu membuat menjemen resiko, Pak. Ditakutkan kalau hanya satu, misalnya di jurusan saja. Atau satu hanya di prodi saja. Takutnya ada proses-proses yang belum masuk ke dalam analisa resiko, Pak. Probin seperti itu. Terima kasih. Berarti harus ada koordinasi di tingkat jurusan itu. Berarti dalam menyiapkan penerapan medjemen resiko, itu ada komunikasi antara jurusan dengan program studi. Betul, Pak. Harus ada koordinasinya. Ya, gitu, Pak Robin. Begitu sama, ini kerja. Misalnya ada bagian A, bagian B, nanti di bagian A itu ada sub-bagiannya lagi, ada sub-bagian 1, sub-bagian 2, sub-bagian 3, misalnya seperti itu. Ya, tadi ya, selain bagian besarnya, ada menjemen resiko, ya sub-bagian juga punya menjemen resiko. juga, gitu. Ya, kan tadi ya, seperti saya sampaikan, ditakutkan ada proses-proses yang belum ter-cover, ya jika hanya, ya misalnya menjemen resiko hanya dikola oleh bagian utamanya saja, tapi sub-bagiannya tidak melakukan menjemen resiko. Takutnya ada proses yang belum ter-cover, atau sebaliknya, proses yang dibagi utamanya itu tidak ada di dalam sub-bagiannya. Bisa seperti itu. Jadi, langkah baiknya, setiap level, ya bidang, itu memiliki atau melakukan menjemen resiko. Oke, monggo, silakan Bapak-Ibu ada yang mau disampaikan. Monggo, Bapak-Ibu. Kalau ada yang ingin disampaikan kepada Pak Henry Ponda tentang resiko, manajemen resiko, mungkin Bapak-Ibu dari jurusan atau dari Prodi, karena nanti manajemen resiko ini, ini harus dilakukan di unit bagian maupun Prodi. Ini mumpung kita ada Bapak Henry Ponda pakar resiko agar kita tidak beresiko nantinya menjalankan setiap aktivitas akademik ataupun aktivitas aktivitas yang berkait dengan perguruan tinggi. Silakan, Bapak-Ibu. Mungkin Pak Gutias bisa menyelos sebentar. Silakan, Pak Roes, langsung saja. Saya hanya mau ini tanya, Pak Henry. Pak Henry, kira-kira punya contoh konkret pembuatan SOP yang ikut di dalamnya sudah ada manajemen risikonya, punya enggak ya? SOP yang di dalamnya manajemen risiko. Biar ada gambaran yang oke juga kami-kami. Oke, baik. Baik, Pak Roes. Terima kasih. ini ya. SOP yang ada dalamnya manajemen risiko. Jadi SOP di bagian A atau di tadi, proses di kegiatan belajar-menajar. itu ada manajemen risiko-nya. Gitu ya, Pak Roes yang masuknya ya. Ya, jadi sudah termasuk di dalamnya dimasukkan di situ. Risiko manajemen. Oke. Oke, jadi kembali lagi ya Bapak-Ibu. Gini. Menjemen risiko ya. Sekali lagi. ini sih di base praktisnya gitu ya. Di ISO berapapun ya Bapak-Ibu ya. Sekarang itu sudah diminta terkait dengan melakukan manajemen risiko ini di standar ISO berapapun. gitu ya. Dan di dalam ISO tadi gitu ya. Dia diminta ya informasi terdokumentasi. Jadi manajemen risiko itu harus didokumentasi. sehingga bagaimana caranya agar manajemen risiko itu bisa didokumentasikan sehingga muncullah SOP manajemen risiko. Ini saya tampilkan sekarang. Di dalam SOP manajemen risiko ini ini sudah mengatur mulai dari awal, mulai dari identifikasi awal sampai evaluasi. Nah, kemudian untuk mendukung SOP ini bisa berjalan dengan baik dan terdokumentasi dengan baik itu dibutuhkan formulir pendukungnya. contohnya disini pendukungnya adalah ada sasaran mutu yang sudah kita lakukan minggu lalu, ada tabir risiko yang sudah kita lakukan juga minggu lalu, dan ada risk treatment plan. Jadi ini adalah monitoring untuk rencana-rencana yang kita tuangkan di dalam tabir risiko. misalnya kita akan melakukan menyusun SOP penyusunan kurikulum misalnya. Itu ada target batas waktunya. Sampai kapan SOP penyusunan kurikulum ini selesai? Nah, ini kita monitoring di form risk treatment plan ini. Kita monitoring di sini. Jadi, semua rencana yang kita akan lakukan itu kita monitoring dengan menggunakan form risk treatment plan ini. Nama silakan nanti bisa sesuaikan saja. karena kan di dalam satu SOP ini, Bapak-Ibu sudah mencakup seluruh aktivitas yang harus dilakukan dalam menjemen risiko. Sekali lagi, sehingga di setiap SOP penyusunan kurikulum. Itu tidak perlu lagi kita nyatakan atau kita state di dalam SOP itu untuk melakukan analisa risiko atau untuk melakukan medimen risiko, Bapak-Ibu. Tidak perlu lagi. Jadi, pengalaman saya ketika melakukan konsultasi di institusi pemerintah maupun swasta, di SOP-SOP mereka, di SOP yang mereka susun, itu tidak lagi mencantumkan ada medimen risiko di setiap SOP-nya. Itu tidak diharuskan, Bapak-Ibu. Cukup dengan satu SOP ini, itu sudah menandakan bahwa seluruh SOP yang ada di satu instansi atau organisasi itu harus dilakukan medimen risiko. Itu Pak Rois. Jawaban dari saya. Sehingga kalau Pak Rois, saya punya SOP yang konkret atau contoh yang di dalam itu sudah ada medimen risikonya. Saya bilang tidak ada. Karena saya sudah meng-cover dengan SOP medimen risiko. Itu Pak Rois. Jadi di SOP-ESOP yang kita susun atau di SOP-ESOP polines yang ada 100 lebih tadi, itu kita tidak perlu lagi menambahkan medimen risiko lagi di dalam SOP-nya. Itu Pak Rois. Itu jawaban dari saya. Makasih. Pak Rois yang benar sudah bisa menjawab hasil jawabannya saya. Saya seperti itu. Jadi saya seperti itu Bapak-Ibu. Jadi ketika saya sudah memunculkan satu SOP medimen risiko SOP-ESOP turunan dari medimen risiko lagi. dari sini itu saya tidak perlu lagi memberikan kata atau statement harus melakukan medimen risiko di step SOP-nya. Entah di SOP penyusunan kurikulum, SOP terkait dengan pelaksanaan ujian, SOP terkait dengan pelaksanaan sidang skripsi atau tugas akhir, SOP yang lain-lainnya, itu tidak perlu lagi di step yang ternyatakan medimen risikonya. karena sekali lagi dengan kita membuat satu SOP medimen risiko itu sudah mengharuskan seluruh SOP itu dilakukan analisa risikonya, kegiatannya yang ada di SOP-SOP yang kita buat Bapak-Ibu. Dan yang penting adalah di sini risiko itu tidak akan bisa hilang. Risiko itu tidak akan bisa hilang. walaupun kita sudah melakukan pengetahuan dengan sebaik mungkin, risiko itu tidak akan bisa hilang. Tapi risiko itu bisa kita tekan levelnya. Dari levelnya yang tinggi atau medium, itu kita tekan sampai ke level yang rendah. Sehingga risiko itu bisa kita terima. Jadi, sekali lagi risiko itu tidak bisa hilang. Tapi bisa kita tekan sampai ke level yang paling rendah. dengan menjalankan SP-OSOP yang sudah kita susun secara konsisten. Di review SOP-nya. Apakah sudah sesuai atau belum dengan operasional kita. Itu Bapak-Ibu. Terima kasih, Pak. Sami-sami, Pak Roy. Munggu, silahkan Bapak-Ibu yang lainnya. Silahkan Bapak-Ibu yang lain. Itu, maaf Pak Ingrid, bisa diturunkan. Slide-nya bisa dinaikkan. Dinaikkan atau diturunkan. Turun, ya? Saya mau lihat judul tampilnya. Oh, judul tampilnya. Judul tampilnya. Mohon, Pak. Oh, iya. Mohon maaf. Gimana, Pak? Yang tadi itu, Pak. Ada lingkungan untuk rendah sedang sama Oh, sedang ini. Yang ini, Pak Mur. Yang mana lagi, Pak? Terus, terus. Bawah. Bawah. Terus. Terus. Kolomnya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam kolomnya. Kolom yang ini, Pak? Kolom sebelah kiri itu, misalkan ini berat. Terus, sebelah kanannya, sanksi berupa teguran tertulis. Sebelah kanannya, sebagian proses bisnis tidak berjalan. Sampai nanti ada biaya, rupiah, sampai penundaan. Itu usah. Saya ambilnya dulu, Pak. Saya abadikan dulu, Pak. Sebentar. Kebetulan, Bapak Ibu, ini kebetulan contoh dari saya. Sebetulnya, dari tim Polines kemarin sudah menyusun untuk severity-nya itu parameternya apa saja, dan untuk parameternya apa saja. itu nanti bisa di-update ke dalam SOP Medi-Medisiko ini. Nanti silakan dirubah dengan parameternya sudah Bapak Ibu susun. Ini sih parameternya dari saya. Mungkin minta di-share atau mungkin sudah di-share Pak Henry? Sudah. Sudah. Sudah, ya. Kita sudah punya. Sudah. Sudah di-share. Sudah, Pak Rory. Sudah ada. Sudah. Kalau di WA enggak bisa dibuka, itu harus bukanya di laptop, Pak. Oh, di server ya? Ya. Ya. Ya, Matur Nuhun. Ya, selesami. Marahis. Jadi nanti tolong Bapak Ibu untuk parameternya di security ini nanti tolong disesuaikan dengan parameternya yang sudah susun oleh tim Polines security dan likelihood-nya ini nanti tolong disesuaikan saja. Ini rempet dari saya. jadi ini berbeda dengan parametri sudah susun dari tim Polines. terima kasih. dampak risiko ini ini kan ada ada lima, ada konsekuensi legal, dampak bisnis, reputasi, finansial, dan operasional. Dan ini ada nilainya, kita bisa mengacu terhadap satu parameter saja. misalnya kalau memang itu resiko dengan legal. Kita mengacu ke volume lingkar saja. Tidak perlu ke dampak bisnis, reputasi, finansial, dan operasional. Tapi kalau terkait dengan reputasi, misalnya pelayanannya kurang bagus di Polines, itu terkait dengan reputasi. Berarti kita mengacu terhadap volume reputasi saja. Sehingga kita pilih, kita mau nilai yang mana? Pasar ringan, satu, sedang itu dua, tiga itu berat, empat itu sangat berat. Kita pilih yang mana? Kalau memang sampai hilang kepercayaan stakeholder, sampai hilang. Misalnya mahasiswa tersebut atau calon mahasiswa tersebut harusnya dia mendaftar ke misalnya harus mendaftar ke Polines, tapi karena pelayanannya tadi tidak memuaskan, sehingga dia pindah ke yang lain, berarti kita beri nilai yang empat untuk separatinya. kemudian likelihood-nya berdasarkan dari historis kita. Kalau ada, kalau tidak ada, kita bisa kita ibas saja. Sering tidak sih kejadian seperti ini mahasiswa itu berpindah hati misalnya dari Polines ke yang lainnya. Kalau emang sangat kecil, kemungkinannya kita bisa beri nilai satu saja. Tapi kalau memang sangat mungkin terjadi dalam 12 kali, dalam 1 tahun yang beri nilai. Dan nanti hasil dari seperti dan likelihood-nya ini kita analisa dengan menggunakan matriks risiko untuk mengetahui tingkat risikonya. Apakah dia tinggi dan atau rendah. Menghubungkan antara nilai seperti dengan nilai likelihood. Dia bertemu di titik yang mana, di sel yang mana, di kotak yang mana. Apakah di kotak yang berwarna hijau, atau kuning, atau merah. Misalnya tadi nilai severity-nya 4 karena sampai stakeholder-nya tidak percaya lagi. Kemudian karena sering terjadi keluhan, jadi 4, kita kasih nilai 4 likelihood-nya, kita tarik garis dari severity ke bawah, kita tarik garis likelihood ke kanan, atau titik temunya di kotak berwarna merah. Sehingga kalau kotak berwarna merah itu adalah tinggi. risikonya. Jadi ini sebagai prioritas pertama untuk terkait dengan pelayanan. Karena memiliki risiko tinggi. Kalau tidak segera kita tanggulangi, kita akan kehilangan kepercayaan dari stakeholder, baik itu dari mahasiswa, dari industri yang akan bergantiasa sama dengan Polines, dan dari silahkan, apakah dari Kemendikbud bisa, dari Kementerian Keuangan bisa, bisa. Risiko tinggi. sehingga ini perlu segera dilakukan pengendaliannya. Dalam pengendaliannya, apakah kita butuh SOP khusus terkait dengan pelayanan, atau perlu apa. begitu. Itu, Pak, Bapak-Ibu, penjelasannya. Sekarang-sekirasi dan lagi-lagi. Sampai dengan pengendalian. Monggo, silahkan. Ini sudah saya share, tapi sekali lagi, nanti tolong disesuaikan untuk parameter security dan lain-lagi sesuai dengan yang sudah disusun oleh tim Polines. Monggo, silahkan. Silahkan, Bapak-Ibu yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan kepada Pak Henry. yang sudah dibagikan. Ini materinya, file-nya ini kan ada tinjauan manajemen. Nah, mohon ada penjelasan, Pak, dari Pak Henry. Oh, ya, baik. Tinjauan manajemen sebetulnya kalau di Polines, kalau tidak salah, itu adalah RTM, Jepat Rapat Tinjauan Manajemen. Sebentar saya share tinjauan manajemen. Jadi, untuk SOP tinjauan manajemen adalah untuk mengevaluasi terkait dengan penerapan menjauan manajemen di Polines. Berdatakan SOP-SOP yang sudah ada. karena sebagai cara pengendaliannya SOP tersebut. Untuk pelaksanaannya, ini minimal setahun sekali dilakukan tinjauan manajemen. Silahkan, kalau di Polines, sekarang RTM-nya bersemester, monggo, silahkan tidak apa-apa. Atau, perusahaan tugas karakternya madri, ya, monggo, silahkan tidak apa-apa. Tahun sekali, Pak, di Polines, Pak. dulu persemester, tapi sudah tahun ketiga, ini setahun sekali. Baik, monggo, tidak apa-apa. Nah, terkait dengan periodenya tersebut, ya, alangkah baiknya itu nanti dicantumkan, kalau memang sekarang Polines sudah ada SOP, tinjauan manajemen, ya, kalau belum ada, ya, di sini saya sudah cantumkan, minimal satu tahun, satu tahun sekali itu dilakukan tinjauan manajemen. silahkan nanti mau lebih sekali tidak apa-apa, ya, tapi di sini soalnya ada periodenya saya cantumkan di dalam SOP tinjauan manajemen. Ini, ruang lingkupnya adalah mulai dari penyusunan jadwal, apa sih yang mau kita bahas di dalam tinjauan manajemen, dan kapan mau dilaksanakannya, itu dalam pembutuhan jadwal. kemudian kita distribusi undangan, sampai dengan pelaksanaan tinjauan manajemen. Di sini, karena ini namanya tinjauan manajemen, sehingga yang sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan ini, itu adalah Pak Direktur, karena harus stok manajemen yang tertinggi hadir di dalam rapat tersebut, karena mungkin nanti ada yang kebijakan atau kebutuhan-kebutuhan yang perlu keputusan segera dari Pak Direktur. Kalau di bawah level Pak Direktur, saya tidak bisa memutuskan, karena ini mungkin ada keterkaitan dengan bidang yang lainnya di dalam Pak Direktur. Ketika tinjauan manajemen ini, Pak Direktur itu harus hadir, wajib sebagai pengambil keputusan utama. Ada satu kebutuhan yang diperlukan terkait dengan penerapan yang sudah ada sekarang, misalnya ada kekurangan apa, dan dibutuhkan sesuatu sumber daya, yaitu dalam acara tersebut. Mulainya kita membuat agenda, silakan nanti kalau sekarang siapa yang membuat agenda itu boleh. Misalnya apakah yang membuat agendanya GPM, atau yang lainnya silakan tidak apa-apa, siapa yang distribusikan setelah kita buat agenda-nya. Dan ini hal-hal yang perlu dibahas terkait hasil tinjauan manajemen sebelumnya. Sebelumnya. Jadi maksudnya di tahun 2020 itu mungkin kita sudah pernah melakukan tinjauan manajemen. Jadi kita bahas lagi tinjauan manajemen di tahun 2021. Apa saja yang belum selesai di tahun 2020 itu kita tanyakan lagi di tinjauan manajemen 2021. Tetapi seandainya tahun ini, ini baru pertama kali kita melakukan tinjauan manajemen tapi belum ada hasil tinjauan yang tahun latinya. Kemudian yang paling berarti perubahan isu inter-eksternal terkait dengan permasan-permasan ada internal dan eksternal sekarang di tahun 2021 mungkin berbeda isu-isunya yang di tahun 2020. Ini kita bahas. Kemudian terkait dengan kinerja dan efektivitas manajemen risiko. SOP-SOP kita nih yang sudah kita jalankan. Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum sehingga sasaran-sasaran di setiap prodi, jurusan, sampai institusi itu bisa tercapai. Kemudian yang poin dia adalah sumber daya. Ini baiknya sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, sumber daya keuangan. Tadi jika diperlukan. Karena tadi perlu ada Pak Direktur. Mungkin kalau sebaik keuangan pasti Pak Direktur yang bisa memutuskan. Kemudian poinnya adalah risiko dan peluang. Ini kita review risiko dan peluangnya yang ada di tabelan risiko. Kita punya risiko yang levelnya tinggi itu ada berapa sih? Yang punya level sedang itu ada berapa? Dan bagaimana cara pengendaliannya? ada peluang apa sih agar risiko itu bisa kita tekankan? Kita bahas di poin B. Yang F adalah review pencapaian sasaran. Sasaran mutu atau KPI. Kita review mana yang tercapai, mana yang tidak tercapai. Yang tidak tercapai, apa tunda yang akan dilakukan? Dan yang poin G adalah peluang peningkatan. Jadi ini ada saran-saran dari Bapak-Ibu semua yang bisa membangun, yang bisa istilahnya mengkonsistensikan penerapan regimen risiko di Polines. Kemudian serada agenda kita distribusikan baik secara manual maupun via pesan elektronik. Kemudian mengumpulkan bahan meeting karena masih-masih dikerja nanti akan mempresentasikan hasil kinerjanya selama periode tersebut. Misalnya kalau RTM-nya tahunan berarti selama satu tahun, kalau per semester berarti selama semester kinerjanya dikumpulkan. Kita laksanakan, kita diskusi dikatakan RTM tersebut, hasilnya kita distribusikan dan memantau eksempurannya. Karena mungkin di hasil RTM itu ada oh yang ini akan dilakukan misalnya penambahan jumlah infrastruktur di lab. Targetnya kapan? Kita pantau eksempurannya tersebut. Apakah sudah ada infrastrukturnya atau belum? Ini nanti ada pom namanya agenda tijuan manajemen dan ada laporan tijuan manajemen. Di pol ini saya sudah melakukan RTM boleh menggunakan template yang sudah ada sekarang tidak harus menggunakan template dari ayah tidak harus dan agendanya juga mungkin sudah ada template agenda di pol ini boleh silahkan menggunakan template agenda yang sudah ada. Jadi tujuan utama adalah dengan melakukan raktas penjuan manajemen dan kita bisa mengevaluasi sejauh mana keefektifan manajemen risiko ini diterapkan atau diimigrasikan di pol ini sehingga sasaran sasaran kutu yang sudah ditetapkan atau GQI yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai. Itu Pak Robin sekilas terkait dengan SOP tinjuan manajemen. Silahkan kalau selama ini di Polines kalau rapat tinjuan manajemen itu yang hadir siapa saja kalau boleh tahu Bapak Ibu. Yang hatir itu Direktur Wadir Wadir itu kadang-kadang lengkap tapi kadang-kadang enggak tapi seringnya lengkap kemudian Auditor dan Auditi Auditor dan Auditi yang Auditor dan Auditi ini ya kadang-kadang juga sama Pak kadang-kadang lengkap kadang-kadang tidak. Ini Pak terkait dengan penyelenggaraannya itu apakah harus khusus terkait dengan manajemen risiko atau bisa bersamaan dengan rapat tinjuan manajemen untuk hasil AMI. Monggo Pak. Kalau memang faktunya mencukupi dalam satu hari itu bisa boleh kita gabungkan Pak. Tapi kalau memang tidak cukup ya mau tidak mau harus kita pisahkan antara RTM AMI dengan RTM manajemen risiko Pak. sebetulnya kalau di ISO di ISO berapapun AMI terus kemudian manajemen risiko itu menjadi satu agenda dalam satu RTM gitu. Satu agenda jadi bisa dilakukan dalam satu waktu yang sama kalau memang mencukupi waktunya. Dan mungkin bisa saya kasih saran nanti untuk manajemen risiko misalnya apakah nanti mau digabung antara RTM AMI dengan Mijemen risiko jadi selain yang hadir yang tadi Pak Robin setanya yang sudah disampaikan tadi ada Pak Direktur ada Pak Wakil Direktur ada Auditor dan ada Audite jadi nanti tambahkan lagi perwakilan dari setiap jurus kerja jurusan mungkin bisa diwakilkan dengan ketua jurusannya Pak Prodi bisa diwakilkan dengan Pak Prodi ketua Prodi jadi diwakilkan unit kerja maaf Pak Andri Audite itu kan kepala unit kerja Pak yang di Polines dalam rapat tinjauan manajemen itu Audite Audite dan auditor Audite nya itu kepala unit kerja kalau dari pengalaman kami selama ini RTM itu dilaksanakan mulai jam 9 sampai jam 1 itu hanya khusus untuk AMI ini kalau dibarengnya dengan manajemen risiko mungkin waktunya kalau dibarengnya perlu ditambah itu yang betul Pak jadi bisa sampai sore untuk mengendalikan peserta RTM itu yang sulit kalau lebih dari 4 jam itu sulit kalau sekarang sudah BLU barangkali semangatnya lebih membara sehingga lebih membara lagi ya amin amin mudah-mudahan Pak ya ya memang tidak bisa tidak apa nanti amin hari ini RTM besok boleh atau selan satu minggu tidak boleh silakan baik karena tadi ternyata auditi sudah kepala dan sudah kumpit peserta untuk RTM nya silakan ada lagi waktunya sudah lebih dari jam 12 masih Bapak masih bersedia join di sini Pak Henry kalau ada yang Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu boleh silakan Ibu terima kasih mongga Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya berkait dengan manismen risiko sudah cukup sudah cukup jelas oh masih satu satu sesi lagi bersama Pak Henry oh masih satu sesi lagi sehingga pertanyaannya dikit dulu untuk sesi yang berikutnya karena waktunya ini sudah tidak sudah lebih dari jam 12 terima kasih sekali Bapak Henry Konda ilmu dan wacananya sehingga menjadi mencerahkan kita dan membuka pikiran wawasan kita tentang manajemen risiko bahwa semua yang kita lakukan harus kita harus mempertimbangkan risiko ya jadi baik dengan kegiatan pelatihan implementasi SOP manajemen risiko ini dengan materi yang diberikan Bapak ini mudah-mudahan Polines ini dapat menyusun SOP manajemen risiko dimana SOP itu nanti menjadi pegangan bagi para jurusan pimpinan jurusan bagian unit dalam menjalankan proses bisnisnya sehingga gangguan-gangguan proses bisnis itu bisa di anuler karena tidak bisa dihilangkan ya Pak dan dengan adanya SOP manajemen risiko ini sudah mengharuskan bahwa SOP yang ada pada penerapannya ini harus mempertimbangkan atau menganalisis risiko jadi tidak perlu ditulis di situ manajemen harus berbasis risiko berbasis risiko tapi dengan SOP itu sudah mengharuskan bahwa SOP itu dijalankan dengan mempertimbangkan risiko terima kasih sekali Bapak Henry sama-sama Bapak Ibu semuanya maaf bila ada yang tidak berkenan selama pelatihan ini sebelum kita akhiri kita akan berfoto jadi kita gunakan kesempatan untuk berfoto bersama Pak Henry Ponda untuk kesempatan kita akan Bapak Ibu membuka kameranya materi untuk hari ini materi PowerPoint Pak Henry Ponda belum dibagikan belum dibagikan oh iya nanti saya share untuk meng-share Matin terima kasih mongga Bapak Ibu dibuka kameranya sematan untuk berfoto dengan Pak Henry Ponda oh Henry Ponda masih pakai kerudung ya Bu sumuk kalau kerudungnya dibuka dibuka apa Bu Tias asyik Nardin terima kasih Pak Henry kita berbuka terima kasih Pak Henry untuk Pak Henry sama-sama Pak Bapak Ibu semua mohon izin bisa nomornya Pak Henry nomornya boleh diperbolehkan boleh Pak Pak Rois ini saya catat di kolom chat ya Pak oke mongga Pak Rois di di kolom chat nggak buka ya mongga Bapak Ibu itu nomor kontak saya WhatsApp ada hal yang perlu didiskusikan ini Pak Rois mau berkonsultasi khusus ini bukti ya ya waktu dan tempat kami kembalikan pada Pak Hartono terima kasih pada Pak Heriboda dan pada rekan-rekan semua Pak Ibu pimpinan unit maupun rekan-rekan auditor jangan lupa kita masih punya satu kesempatan lagi minggu depan untuk menuntaskan ya materi meresuk ini hari hari Rabu 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 tanggal 22 jam yang sama jam 8 sampai dengan jam 12 demikian mohon maaf bila dalam dilantikan tugas pada sesi ini ada kesalahan kata-kata sasikap mohon dimaklumi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih Pak Herb terima kasih oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati , selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.